Metode Luan sangat kejam, hingga tidak terbayangkan. Luan telah menjadi budak selama 12 tahun pertama dalam hidupnya. Setelah selamat, dia melihat terlalu banyak budak yang disiksa sampai mati. Dia sangat paham dengan metode penyiksaan orang. Rasa sakit yang singkat bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Hanya rasa sakit dalam jangka waktu lama yang merupakan rasa sakit yang sebenarnya. Luan tidak membunuh orang-orang ini. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk mematahkan tubuh dan anggota badan mereka sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, ratapan bergema di luar mansion, sama seperti ratapan para wanita ini. Setelah itu, Luan menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua logam di mansion. Dia menggunakan api untuk meleburnya menjadi besi cair merah dan perlahan-lahan menuangkannya ke orang-orang ini, dari anggota tubuh hingga tubuh mereka. Namun, ini masih belum cukup untuk membunuh mereka. Akhirnya, Luan membuat luka di leher mereka masing-masing. Luka ini akan membuat darah mengalir keluar sedikit demi sedikit. Hal ini juga akan menyulitkan orang-orang ini untuk bernafas, membuat mereka merasa seperti tercekik. Orang-orang ini sudah tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa berbaring dan menunggu kematian. Yang menanti mereka adalah kematian yang paling menyakitkan. Seperempat jam kemudian, lebih dari 200 orang tewas. Semua orang di sini adalah tokoh berpengaruh di kota Chaoyang, serta murid dari Sekte Gerbang Ilahi. Setelah semuanya selesai, Luan menghapus batasan terhadap wanita-wanita ini. Pada saat ini, para wanita ini juga tahu bahwa Luan datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah bersujud kepada Luan sebagai rasa terima kasih, mereka melarikan diri ke segala arah. Luan turun dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Di bawah kakinya adalah satu-satunya orang yang belum meninggal. Pakaian pria ini jelas berbeda dari yang lain. Luan telah memperhatikan orang ini. Halaman orang ini berada di tengah-tengah mansion. Jelas sekali bahwa dia mempunyai status tertinggi di antara orang-orang ini. Luan tidak hanya ingin berurusan dengan rumah besar ini, tetapi juga sepenuhnya berurusan dengan Sekte Surga Ilahi. Dia ingin memberantas agama ini. Namun, si kecil bodoh mengatakan bahwa Sekte Surga Ilahi sangat aktif di banyak negara sekitarnya. Luan harus tahu di mana markas besar Sekte Surga Ilahi berada. Hanya dengan begitu dia bisa membunuh pemimpin Sekte Sesat ini, mencabut mereka, dan melenyapkan mereka semua dalam satu gerakan. Di mana markas aliran sesatmu? Luan menatap pria itu dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, rasa sakit yang luar biasa hampir membuat pria itu pingsan. Wajahnya sepucat selembar kertas, dan darah terus mengalir dari lehernya. Jelas sekali pria ini telah kehilangan harapan untuk hidup. Bahkan jika dia hidup, dengan tubuhnya ini, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, dia tidak menjawab pertanyaan Luan. Mata Luan dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat dia berkata, Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan membuatmu hidup dalam kesakitan sehingga kamu bahkan tidak akan bisa mati. Dengan mengatakan itu, Luan melepaskan, rohnya, dan membentuknya menjadi atribut air. Lampu hijau menutupi seluruh tubuh pria itu dan dengan gila-gilaan menarik kembali vitalitasnya. Meskipun atribut air Luan sangat lemah, itu sudah cukup bagi guru surgawi tingkat 5. Dengan ditariknya kembali vitalitasnya, itu berarti mati rasa telah hilang. Segera, rasa sakit di sekujur tubuhnya meningkat 100 kali lipat, menyebabkan pria itu melolong kesakitan. Raungan ini sangat mengerikan, menyebabkan hati seseorang gemetar ketakutan dan mati rasa. Meskipun suara ini memekakan telinga, Luan tidak tergerak sama sekali. Matanya dingin saat dia mengabaikan rasa sakit pria itu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan benar-benar bicara. Tulang punggung pria ini bahkan tidak bertahan satu tarikan napas pun. Namun, Luan baru berhenti setelah 10 napas. Saat ini, pria itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Berbicara, Luan berkata dengan dingin. Saya tidak tahu di mana markas besar kultus Raja Ilahi. Dengan status saya, saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Pria itu terus bernapas saat bibirnya bergetar. Dia membuka matanya lebar-lebar dan meraung. Saya hanya memiliki kualifikasi untuk pergi ke cabang kultus Raja. Hanya pemimpin cabang yang memiliki kualifikasi untuk mengetahui di mana markas besarnya. Di mana cabangnya? Luan bertanya lagi. Itu di ibu kota kerajaan Raja. Pria itu meraung. Di tenggara ibu kota, ada sebuah istana bernama Istana Raja. Di sanalah cabang kultus Raja Ilahi berada. Melihat pria itu mengaum, Luan tahu bahwa orang ini tidak berbohong. Dia berdiri dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kepala pria itu terpisah dari tubuhnya dan dia mati di tempat. Cabang kultus Raja Ilahi sebenarnya terletak di ibu kota kerajaan Raja. Agar aliran sesat seperti itu muncul di ibu kota, kerajaan Raja memang sudah busuk sampai ke intinya. Bahkan di kota Caoming ini, terdapat lebih dari 300 wanita. Lalu berapa banyak perempuan di seluruh negeri? Dengan banyaknya wanita yang berada dalam jurang penderitaan, apakah raja benar-benar tidak mengetahuinya? Ataukah dia menutup mata dan sengaja memanjakan mereka? Namun, apapun alasannya, Luan akan pergi ke ibu kota kerajaan Raja dan membasmi kultus Raja Ilahi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, kerajaan Raja. Kerajaan Raja adalah negara tingkat menengah. Ibu kotanya tentu saja besar dan ramai. Bahkan guru surgawi tingkat enam memerlukan waktu untuk terbang melintasi ibu kota. Saat ini, sesosok tubuh muncul di jalan lebar ibu kota. Itu adalah Luan. Dengan Luan bergegas dengan kecepatan penuh, dia tiba di ibu kota hanya dalam dua hari. Setelah memasuki ibu kota, dia tidak bergegas ke istana Raja Ilahi. Sebaliknya, dia menanyakan informasi. Alasan mengapa Luan sangat berhati-hati bukan karena dia takut akan ada ahli di cabang yang tidak dapat dia tangani. Sebaliknya, dia takut jika dia bertindak gegabuh seperti yang dia lakukan di kota Chaoming, informasinya akan bocor. Jika guru surgawi level tujuh seperti dia ditemukan, kemungkinan besar berita tersebut akan dikirim ke markas besar kultus Raja Ilahi. Terlebih lagi, Master Sekte mungkin melarikan diri karena ini. Luan ingin menangkap mereka semua sekaligus. Dia pasti tidak bisa membiarkan Master Sekte itu pergi. Kalau tidak, masalah tidak akan ada habisnya. Luan perlu mengetahui kekuatan kultus Raja Ilahi. Misalnya, kekuatan dari Master Sekte cabang ini dan Master Sekte sejati. Jika kekuatannya tidak memungkinkan dia untuk secara diam-diam mengendalikan Master Kultus, maka dia mungkin harus melakukan sesuatu yang tidak dia sukai dan menerima hal terbaik berikutnya. Dia akan memikirkan cara untuk menyusup ke cabang dan mendapatkan informasi dari Master Sekte. Luan tentu saja tidak dapat memperoleh informasi seperti ini dari pelayan. Terlebih lagi, kalaupun dia mendapatkannya, sangat sulit untuk menjamin keakuratan informasinya. Oleh karena itu, Luan datang ke sekitar Kultus Raja Ilahi dan bersiap untuk bertanya kepada seseorang dari Kultus Raja Ilahi. Istana Raja Ilahi memang sangat besar dan mewah. Tiga kata, Istana Raja Ilahi, tertulis di pintu tanpa tabu apapun. Jelas sekali tidak perlu menyembunyikannya. Siapapun yang lewat akan tahu bahwa ini adalah wilayah Kultus Raja Ilahi. Istana sebesar itu berada di luar imajinasi Luan. Dengan kata lain, mustahil bagi Raja untuk tidak mengetahui istana sebesar itu di ibu kota. Berkolusi satu sama lain adalah kemungkinan terbesar. Saat Luan sedang mencari sasarannya, dua gerbong tiba-tiba muncul dari pinggir jalan dan bergegas mendekat. Kedua gerbong ini dilindungi oleh empat orang yang menunggang kuda. Mereka mengamuk sepanjang jalan, tidak mempedulikan siapapun. Di tengah perjalanan, mereka menimbulkan kekacauan dan banyak pejalan kaki yang terluka. Namun, kedua gerbong tersebut tidak berniat melambat. Suara mendesing. Terdengar suara dan kedua gerbong itu akhirnya berhenti di luar gerbang Istana Raja Ilahi. Para penjaga di gerbang segera turun untuk menyambut mereka. Orang di depan keempat kuda itu berteriak kepada penjaga. Kunci mereka dan didik mereka dengan baik. Ya, para penjaga buru-buru mengangguk. Mereka melihat bahwa orang yang ditarik keluar dari kedua gerbong tersebut adalah perempuan. Dari pakaian mereka, mereka jelas bukan budak. Mereka bahkan bisa menjadi istri dan anak perempuan dari keluarga terpelajar. Para perempuan ini berteriak dan melawan, meminta bantuan kepada para pejalan kaki. Namun, tidak ada satupun pejalan kaki yang berhenti atau bahkan melihat ke arah mereka. Mereka melakukan kejahatan di siang hari bolong, tapi orang-orang ini tidak memiliki keraguan. Para pejalan kaki tidak bereaksi sama sekali. Jelas semua orang sudah terbiasa dengan ini. Segera, para penjaga membawa semua wanita ini ke gerbang. Tiga orang di atas kuda itu turun dan masuk. Pemimpinnya tidak masuk dan berkata kepada bawahannya, saya sudah setuju untuk minum bersama Gao Sang. Kalian kembali dulu. Saat saya kembali, Anda harus mendidik mereka dengan baik. Apakah Anda mendengar saya? Jangan khawatir, bos. Ketiga orang itu buru-buru mengangguk. Pemimpin itu mengangguk dan segera menunggangi kudanya di jalan, menghilang dari gerbang. Pada saat ini, Luan berjalan keluar dari sebuah gang dan melihat ke arah menghilangnya orang tersebut. Kekuatan orang ini tidaklah rendah. Dia adalah seorang guru surgawi tingkat puncak lima dan hanya selangkah lagi dari tingkat enam. Apalagi orang ini bisa minum teh bersama Gao Sang. Selain itu, sikap para pengawal dan bawahannya sudah cukup menunjukkan bahwa kedudukan orang tersebut tidak rendah. Dia bisa dianggap sebagai kelas menengah atas di cabang ini. Namun, Luan tidak terburu-buru menangkap orang ini karena dia ingin mengetahui hubungan antara sekter Raja Ilahi dan Kerajaan Meng. Luan sedikit menurunkan topinya yang bertirai dan menghilang dari gang. 1692. Istana Menteri. Gao Sangyi adalah menteri ritus negara Meng. Dia membidangi agama, ibadah, diplomasi, dan banyak urusan lainnya. Kita harus tahu bahwa agama dan ibadah sangatlah penting di negara-negara sekitar gurun 10 ribu. Bahkan Menteri Perang pun tidak memiliki wewenang sebesar Gao Sangyi. Orang yang pergi ke Istana Menteri juga disebut Gao Yong. Dia memang mendapat tempat di cabang agama Ilahi Raja. Selain itu, dia memiliki kemungkinan untuk menerobos menjadi guru surgawi tingkat enam. Gao Sangyi dan Gao Yong tidak memiliki hubungan darah apapun, namun keduanya sudah saling kenal selama puluhan tahun. Bahkan sebelum Gao Sangyi menjadi menteri, keduanya memiliki hubungan yang baik. Sekarang, yang satu bertanggung jawab atas kementerian ritus, sementara yang lainnya bertanggung jawab atas agama Ilahi Raja. Keduanya bisa membawa manfaat besar bagi satu sama lain, sehingga hubungan mereka secara alami menjadi lebih baik. Melalui kementerian ritus, Gao Sangyi dapat membantu berkembangnya agama Ilahi Raja. Apalagi, dia bisa mengatasnamakan agama untuk menutupi banyak hal. Dia bahkan bisa menutup mata terhadap perbuatan jahat agama Ilahi Raja. Banyak wanita yang diculik oleh agama Ilahi Raja berasal dari keluarga kaya. Namun, selama masalah itu sampai padanya, dia dapat menggunakan alasan bahwa istri dan anak perempuan mereka beragama untuk mengusir mereka. Hal ini memungkinkan posisi Gao Yong dalam agama Ilahi Raja meningkat. Gao Yong dapat meminta agama Ilahi Raja untuk membantu negeri Meng dalam banyak hal. Dengan cara ini, posisi Gao Sangyi akan menjadi lebih stabil. Tentu saja, Gao Sangyi juga merupakan tamu penting dari agama Ilahi Raja. Semua wanita di agama Ilahi Raja dapat dimanfaatkan sesuai keinginannya. Hasil panen ini saja sudah membuat Gao Sangyi sangat puas. Makanya aku bilang kita berdua adalah orang-orang yang sentimental. Sekalipun kita kuat, kita tetap akan mati. Tentu saja, kita harus bersenang-senang selagi kita masih hidup. Gao Sangyi mengangkat cangkir anggurnya dan berkata pada Gao Yong sambil tersenyum. Saudara Gao Sangyi benar. Gao Yong tertawa dan berkata, hari-hari kami sungguh menyenangkan. Benar? Apakah ratu berguna? Kamu tidak bilang. Dia memang berguna. Gao Sangyi tertawa dan berkata dengan gembira, ratu memang berbeda dari kebanyakan orang. Dia memiliki beberapa kemampuan. Itu benar. Tindakan Monarch Divine Religion secara rahasia jauh di luar imajinasi. Bahkan Raja dan Menterinya pun tidak tahu apa-apa. Banyak istri dan anak perempuan mereka telah direnggut. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Ambil contoh ratu. Setengah tahun yang lalu, dia mewakili Raja untuk mengadakan upacara. Dia dipermalukan oleh agama Ilahi Raja. Para penjaga menggunakan ini sebagai ancaman, dan bahkan setelah kembali ke istana, mereka tidak membiarkan ratu pergi. Sang ratu tidak bisa membuka mulutnya, dan seiring berjalannya waktu, dia semakin tidak bisa berkata apa-apa. Namun pada akhirnya, dia mengetahui bahwa para penjaga ini berasal dari agama Raja Ilahi, dan telah dijadikan budak. Sulit membayangkan bahkan seorang ratu pun telah jatuh. Raja yang terus-menerus mendukung agama Ilahi Langit Raja malah menjadikan dirinya orang yang tidak setia. Ironis sekali. Banyak istri dan anak perempuan menteri yang mengalami hal yang sama. Gao Yong melanjutkan, pemimpin kultus juga mengetahui tentang ratu. Orang-orang di markas juga ingin menguji ratu, termasuk pemimpin kultus. Pemimpin kultus cabang sudah memberitahuku. Saya datang untuk mencari Anda karena masalah ini. Apakah ada cara untuk membuat ratu meninggalkan istana? Akan lebih baik jika dia bisa menemukan alasan untuk pergi selama setengah bulan. Gao Sang mengerutkan kening, dan berkata, jika kamu ingin menggunakan ratu, kenapa kamu tidak membuka portal teleportasi saja dan mengirimkannya? Bahkan jika kamu ingin menikmatinya setiap hari, tidak apa-apa. Kenapa kamu harus pergi melalui begitu banyak masalah? Mungkinkah kamu masih belum memahami kepentingan orang-orang di markas? Gao Yong berkata sambil tersenyum. Mereka ingin melakukannya secara terbuka dan terbuka. Mereka tidak ingin melakukannya secara diam-diam. Gao Sang mengungkapkan senyuman tak berdaya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, bukannya tidak ada jalan keluar, tapi akan lebih baik jika markas besar membuat masalah di perbatasan atau membiarkan negara lain memulai perang melawan Mongolia. Dengan cara ini, King tidak akan bisa membebaskan dirinya untuk mengurusi urusan lain. Saya juga dapat mencari alasan agar ratu berpartisipasi dalam upacara atas nama raja. Dengan cara ini, raja hanya akan fokus pada wilayahnya dan tidak punya waktu untuk memikirkan berapa lama ratu akan pergi. Itu memang sebuah cara. Aku akan kembali dan memberitahu pemimpin kultus cabang sebentar lagi. Gao Yong berkata dengan penuh semangat, Saudara Sang Yi memang banyak akal. Setelah masalah ini selesai, agama ilahi langit raja ilahi pasti akan memberi Anda dan saya banyak manfaat. Status saya juga akan naik. Pada saat itu, seluruh Mongolia akan berada di dalam tangan kita. Gao Sang tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan lantang, Bagus sekali. Bersulang. Bersulang. Gao Yong berkata dengan keras dan meminum anggur di cangkirnya. Keduanya tertawa dan berdiskusi dengan lantang di dalam ruangan. Para pelayan di sekitarnya semuanya telah dibersihkan dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Namun, tidak ada yang menyadari kehadiran Luan. Luan berdiri di luar pintu dan mendengar percakapan keduanya dengan jelas. Setelah mendengar percakapan keduanya, Luan untuk sementara menyerah pada gagasan untuk menginterogasi Gao Yong. Sang ratu sudah berada di bawah kendali agama ilahi langit raja ilahi. Apalagi orang-orang ini berencana membawa ratu keluar istana menuju markas. Ini adalah kesempatan bagi Luan. Dia bisa mengikuti kelompok itu untuk menemukan markas agama ilahi langit raja ilahi dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Sebelumnya, untuk menghindari kewaspadaan musuh, dua orang di ruangan itu tidak boleh disentuh. Adapun soal mencari tahu kekuatan pemimpin kultus cabang dan pemimpin kultus cabang, dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Dalam sekejap mata, sosok Luan menghilang dari Sang Sumanor. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Kerajaan Mongolia, Istana Kerajaan. Istana Kerajaan tidak diragukan lagi merupakan bangunan terbesar di seluruh negeri. Itu khidmat dan bermartabat, dengan lapisan penjaga yang menjaganya, melindungi keselamatan raja, istri, dan anak-anaknya. Namun siapa sangka istana yang tampaknya tak tertembus itu telah sepenuhnya jatuh ke tangan harem kaisar. Saat ini, di bawah langit biru cerah, pintu istana ratu tertutup rapat. Semua pelayan di luar istana telah dibersihkan. Dari waktu ke waktu, tangisan kesakitan terdengar dari istana. Di dalam ruangan, seorang pelayan laki-laki sedang melakukan pelecehan tidak manusiawi terhadap ratu yang agung. Benar sekali, pelayan ini berasal dari agama ilahi langit raja ilahi. Mereka telah menggantikan pelayan asli di sisi ratu. Dengan cara ini, mereka dapat bertindak melawan ratu kapan saja. Agama ilahi langit raja ilahi memiliki banyak metode untuk meningkatkan energi seseorang, serta banyak metode untuk melecehkan orang. Ratu kesakitan setiap hari. Untungnya, sang ratu seringkali harus muncul di hadapan orang lain, sehingga orang-orang dari agama ilahi langit raja ilahi tidak berani bertindak berlebihan dan melukai sang ratu. Namun, ini tidak berarti hari-hari ratu berjalan dengan mudah. Sang ratu bukanlah orang yang suka memilih-milih, tapi dia telah tenggelam dalam rawa. Rasa sakit ini saja sudah cukup untuk membuatnya berharap dia mati. Alasan dia masih hidup bukan karena dia takut mati, tapi karena dia ingin menyelamatkan muka raja. Orang-orang dari agama ilahi langit raja ilahi telah mengancamnya bahwa jika dia bunuh diri, mereka akan mengungkap batu penyembunyi dewa yang mencatat segalanya kepada dunia. Dengan cara ini, raja pasti akan diejek oleh dunia. Bahkan jika dia mati, dia akan selamanya diejek dan dikutuk. Jika dia bisa, dia pasti sudah lama bunuh diri. Di bawah ajaran agama ilahi langit raja ilahi, sang ratu sudah menjadi mati rasa. Dia pada dasarnya telah melepaskan semua pemikiran perlawanan. Dengan cara ini, dia bisa membuat dirinya mati rasa dan membuat dirinya merasa lebih baik. Saat ratu merasakan kesakitan yang luar biasa, semuanya tiba-tiba berhenti. Semua rasa sakitnya langsung hilang. Mata sang ratu yang tertutup rapat terbuka. Dia menemukan bahwa semua penjaga terkurung di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Sang ratu buru-buru merangkak dari tanah. Ketika dia berdiri, dia menemukan bahwa seorang pria bertopi kerudung sedang berdiri di depannya. Saat ini, punggungnya menghadap ke arahnya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Orang ini berkata, pakailah bajumu dulu. Suara orang lain sangat pelan, tapi itu langsung menyulut harapan terakhir ratu. Air mata ratu langsung mengalir. Dia buru-buru mengambil pakaiannya dari tanah dan segera memakainya. Dia kemudian merapikan rambutnya dan dengan paksa menyeka air mata di wajahnya. Dia kemudian melihat ke arah Luan. Selesai. Suara ratu sangat tercekat dan dipaksakan. Luan berbalik dan memandangi ratu yang telah mengenakan pakaiannya. Matanya sedikit fokus. Sang ratu jelas telah mendapatkan kembali martabat dan martabatnya. Selain matanya yang merah, tidak ada tanda-tanda dia dihina. Ratu menunjuk ke sebuah meja dan berkata, silakan duduk. Luan berjalan ke meja dan duduk. Ratu juga duduk. Sang ratu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, baru saja. Kamu melihat semuanya. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkanku? Saya bersedia. Luan memandang ratu dan berkata dengan suara yang dalam, tapi aku butuh kerja samamu. Tidak masalah. Sang ratu tidak bertanya dan segera mengangguk, selama aku bisa meninggalkan agama ilahi langit raja ilahi, bahkan jika aku mati, aku bersedia. 1693 Luan memandangi ratu yang penuh tekad. Selama ratu mempunyai keyakinan seperti itu, peluang keberhasilannya akan sangat tinggi. Dia berbalik untuk melihat keempat penjaga di sampingnya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka pingsan dan tidak membunuh mereka. Saat ini, dia belum memikirkan bagaimana menghadapi keempat orang ini dan perlu waktu untuk memikirkannya. Rencana Luan sendiri terbatas. Oleh karena itu, dia segera memberitahu ratu apa yang dia dengar dari Gao Sangye dan Gao Yong. Ketika ratu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa kultus Dewa Langit akan menggunakan metode seperti itu untuk membawanya pergi. Jika orang di depannya ini tidak memberitahunya, dia pasti sudah dikendalikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ratu buru-buru bertanya sambil melihat ke arah Luan. Meskipun dia tidak tahu siapa Luan, dia jelas bukan orang biasa karena dia bisa memasuki istana tanpa ada yang menyadarinya dan menaklukkan keempat pelayannya dengan begitu mudah. Luan sedikit mengernyit. Dia memandang ratu dan berkata dengan serius, Rencanaku adalah, kamu pergi. Sang ratu terkejut ketika mendengar ini dan menjadi semakin pucat. Dia bertanya dengan suara gemetar, kenapa? Karena aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menemukan markas besar pemujaan Dewa Langit dan membunuh pemimpin pemujaan dari pemujaan ini. Luan memandang ratu dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kita tidak menghancurkan seluruh kultus Dewa Langit, bahkan jika mereka masih memiliki nafas tersisa, mereka pasti akan kembali dan tidak akan melepaskanmu. Mendengar penjelasan Luan, wajah ratu kembali berubah warna. Namun, ketika dia berpikir untuk pergi ke markas besar pemujaan Dewa Langit, seluruh tubuhnya bergetar. Hari-harinya di istana lebih buruk daripada kematian. Jika dia benar-benar pergi ke sana, bukankah dia akan memasuki jurang kesakitan yang tak ada habisnya? Ratu memandang orang yang memakai topi kerudung. Hingga saat ini, semuanya telah diputuskan oleh pihak lain. Jika dia benar-benar mengikuti rencananya, itu berarti keselamatannya ada di tangan orang tersebut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, ratu ini adalah liusan. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Tidak cukup untuk mencapai puncak. Luan langsung berkata tanpa memberitahukan namanya kepada ratu. Saya di sini hanya untuk memberantas aliran sesat. Ratu hanya perlu berdiskusi dengan saya bagaimana cara bekerja sama. Apakah ratu mengetahui kekuatan kultus Dewa Langit, terutama kekuatan berbagai pemimpin aliran sesat? Pemimpin sekte itu adalah guru surgawi level 7. Ratu liusan segera berkata, Saya sangat yakin akan hal ini karena pemimpin aliran sesat di negara saya juga. Wajah ratu menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Luan tidak menanyakan alasannya. Namun, dia mengerutkan kening. Bukannya dia tidak berpikir bahwa pemimpin sekte itu adalah guru surgawi level 7, tetapi setelah mendapatkan jawabannya, dia masih sedikit serius. Yang dia khawatirkan bukanlah master surgawi tingkat 7. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri tidak peduli berapa banyak master surgawi tingkat 7 yang dia hadapi. Apa yang dia khawatirkan adalah jika pemimpin sekte itu adalah guru surgawi tingkat 7, maka apakah pemimpin sekte agama ilahi langit raja adalah guru surgawi tingkat 7 atau 8? Bagaimana dengan pemimpin sekte itu? Luan bertanya. Ketika Luan mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih serius. Jika pemimpin sekte tersebut adalah guru surgawi level 7, akan lebih baik bagi saya untuk mengikuti kelompok tersebut ke markas besar kultus Dewa Langit. Jika tidak, jika saya mengikuti kelompok tersebut dari jarak jauh, ada risiko saya terekspos. Saya ketahuan, rencana kita akan gagal total. Luan benar. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menjatuhkan pemimpin sekte tersebut, masih ada risiko yang besar jika dia tidak ingin pemimpin sekte tersebut tidak menyadari keberadaannya. Metode terbaik adalah bergabung dengan kelompok. Selama dia tidak menggunakan kekuatannya, dia tidak perlu khawatir auranya terekspos dengan cincin abadi tersembunyi. Cara terbaik untuk bergabung dengan grup adalah dengan tetap berada di sisi ratu. Luan menoleh untuk melihat keempat petugas yang tidak sadarkan diri di tanah. Matanya menjadi dingin ketika dia bertanya, akan lebih baik jika aku bisa menggantikan mereka berempat sebagai pelayanmu. Dengan cara ini, aku bisa melindungimu sepanjang perjalanan. Sang ratu segera mulai merenung. Luan juga berharap hal ini terjadi. Terlepas dari apakah itu kerajaan Meng atau kultus Dewa Langit, pemahamannya jauh lebih rendah daripada pemahaman ratu. Karena itu, dia masih membutuhkan ratu untuk membuat rencana. Ratu duduk di kursi dan berpikir lama. Dia berulang kali mempertimbangkan risiko dan kemungkinan keberhasilan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua dupa, dia berbicara lagi. Dia menarik napas ringan dan memandang Luan dengan serius. Kita bisa bertindak dulu dan melaporkannya nanti. Apa maksudmu? Luan bertanya. Karena mereka membawaku pergi atas nama persembahan atau diplomasi, mereka pasti ingin mempermalukanku secara terbuka. Mereka pasti tidak akan melakukannya secara diam-diam. Ratu berkata dengan serius. Saya sangat jelas tentang kekejaman orang-orang ini. Karena mereka melakukan ini, itu pasti atas perintah pemimpin kultus Dewa Langit. Meskipun aku dikendalikan oleh mereka, aku tetaplah ratu di permukaan. Mereka masih harus mendengarkan perintah saya. Terlebih lagi, statusku sangat terhormat. Mereka menghabiskan begitu banyak usaha dan bahkan memulai perang hanya untuk mengirim saya ke pemimpin sekte. Mereka tidak akan berani mengecewakan pemimpin sekte dan tidak akan berani berpura-pura ramah. Artinya, sebelum meninggalkan istana, aku akan aman. Ratu segera berkata, sebelum berangkat kali ini, saya diam-diam akan mengirimkan perintah untuk mengundang beberapa menteri yang tidak percaya pada kultus Dewa Langit. Saat saya pergi, mereka tiba-tiba muncul dan membuat orang-orang ini lengah. Setelah itu, saya akan perintahkan keempat pelayan ini untuk tidak mengikuti saya. Lalu, saya akan membawa empat puluh petugas dan Anda akan bisa menyelinap masuk. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka ratu bisa memikirkan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, hal itu memang layak dilakukan. Peluang keberhasilan lebih tinggi daripada risikonya. Luan tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dia berkata, baiklah, kamu yang memutuskan. Ratu mengangguk. Dia sudah lama berada di istana dan tentu saja memiliki beberapa menteri yang berhubungan baik dengannya. Beberapa dari mereka percaya pada agama lain dan bahkan dengan jelas menyatakan antipati mereka terhadap pemujaan Dewa Langit. Jika dia ingin melakukan ini, dia masih punya sarana. Namun, ratu melihat keempat pelayannya. Agar tidak membuat musuh waspada, keempat petugas ini tidak boleh mati. Jika tidak, Kultus Dewa Langit pasti akan curiga jika mereka mengetahui bahwa seseorang telah meninggal. Dia tidak tahu kapan Kultus Dewa Langit akan melaksanakan rencana ini. Sebelum itu, mungkinkah dia harus terus dipermalukan oleh keempat pelayan ini? Mereka berempat sudah mengetahui kedatanganku. Mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Luan juga melihat keempat petugas dan berkata, Sebelum saya pergi, saya akan diam-diam tinggal di sini untuk memastikan bahwa mereka berempat tidak membocorkan berita. Mereka juga tidak akan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan melawan Anda. Mendengar perkataan Luan, tubuh ratu bergetar dan matanya langsung memerah. Kata-kata Luan telah menyelamatkan hidupnya sepenuhnya. Dia telah membuatnya merasa bahwa harapan benar-benar ada dan bahwa kehidupan tidak pernah berubah. Namun, kamu masih harus bertindak. Luan memandang ratu dan berkata, Agar tidak ditemukan oleh pemuja Dewa Langit, kamu akan terus tinggal di istana ini. Jangan pergi. Baiklah, sang ratu buru-buru berkata, aku akan mendengarkanmu. Luan sedikit mengangguk. Bahaya terbesar yang tersembunyi dari perjalanan ini adalah wasiat ratu tidak tegas dan berita akan bocor sehingga menyebabkan rencana tersebut gagal. Namun, dari keadaan ratu saat ini, kekhawatiran ini agaknya tidak diperlukan. Luan juga bisa menenangkan hatinya. Setelah mendiskusikan detailnya dengan ratu, seperti kebiasaan para pelayan, keempat pelayan di tanah terbangun. Mereka buru-buru merangkak dari tanah dan memandang Luan dan ratu dengan kaget. Mereka meneriaki Luan dengan nada bermusuhan, siapa kamu? Kamu berani menghalangi perbuatan baik kami. Tahukah kamu siapa kami? Para bidat terkutuk. Luan melihat keempat orang itu dan berkata dengan dingin. Mereka berempat gemetar. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini berani bersikap tidak hormat kepada pemuja Dewa Langit. Namun, mereka berempat tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan orang ini. Mereka buru-buru berbalik dan berlari menuju pintu. Ratu sangat khawatir. Jika mereka berempat melarikan diri, itu akan sangat buruk. Namun, dia tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Mereka berempat hendak membuka pintu istana. Namun, bang. Mereka berempat tidak mampu membuka pintu. Sebaliknya, seolah-olah mereka bertabrakan dengan tembok yang keras. Mereka langsung merasa pusing dan jatuh ke tanah kesakitan. Mata Luan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat mereka berempat. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk menyegel istana. Oleh karena itu, dia tidak khawatir keempatnya akan didengar oleh orang-orang di luar. Ketika Ratu melihat mereka berempat di hadang, dia segera menghela nafas lega. Dalam hatinya, dia semakin yakin dengan kekuatan Luan. Luan memandang mereka berempat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, mereka berempat adalah bahaya tersembunyi dari misi ini. Metode terakhir adalah mengendalikan pikiran mereka. Namun, Luan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan pil memikat tiga garis. Namun, belum lagi apakah sia-sia memberi mereka empat pil kelas delapan kelas atas, Luan tidak memiliki bahan untuk memurnikannya. Banyak bahan untuk pil memikat tiga garis sangat langka dan bahkan dikendalikan oleh kultus Dewa Langit. Tidak peduli apa, dia harus tinggal di istana selama beberapa hari berikutnya sebelum mereka berangkat, secara pribadi mengawasi dan mengamati mereka berempat. Kenyataan membuktikan bahwa tindakan agama Raja Ilahi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Luan dan Ratu. Dalam waktu kurang dari tiga hari, negara-negara di sebelah barat Mongolia justru memulai perang. Situasi yang tiba-tiba ini menyebabkan seluruh istana berada dalam kondisi yang mengerikan. Tidak hanya itu, banyak guru surgawi yang kuat juga mulai melakukan kejahatan di selatan, menyerang kota-kota dan menyebabkan banyak korban jiwa. Hal ini menyebabkan orang-orang di istana menjadi bingung. Karena perang, istana harus mengirimkan sebagian besar pasukannya ke medan perang. Namun, dengan cara ini, tidak ada yang bisa menghadapi guru surgawi di selatan. Jika salah satu dari kedua belah pihak bisa dihentikan, itu akan sangat melegakan bagi Mongolia. Pada hari keempat perang, Gausangi berinisiatif menemui Kaisar dan mengatakan bahwa dia telah berdiskusi dengan tetangga timur Mongolia. Mereka telah sepakat untuk mengirim bala bantuan untuk membantu Mongolia, tetapi mereka membutuhkan Raja untuk pergi dan berdiskusi secara pribadi. Di hari pertama perang, Gausangi selaku Menteri Ritus berinisiatif meminta bantuan. Raja tentu saja setuju, dan ketika dia mendengar bahwa tetangganya setuju, dia sangat bahagia. Namun, Raja bukanlah orang bodoh. Tetangga di sebelah barat menyerangnya, dan tetangga di sebelah timur membantunya. Namun, mereka ingin dia pergi dan berdiskusi secara pribadi. Mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh tetangga untuk membunuhnya dan mencaplok wilayahnya? Melihat ekspresi khawatir Raja, Gausangi menemukan kesempatan untuk mengatakan, Ratu dan Raja sama-sama dihormati. Saya menyarankan agar Ratu mewakili Raja untuk berdiskusi dengan mereka. Jika pihak lain menahan Ratu, mereka akan dipermalukan oleh dunia dan tidak akan menerima keuntungan apapun. Kita bisa menguji ketulusan pihak lain. Mendengar usulan Gausangi, Sang Raja mengerutkan keningnya. Biasanya, dia tidak akan setuju membiarkan Ratu pergi sendirian, tapi situasinya mendesak. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Raja menganggup dan berkata, kita hanya bisa melakukan ini. Sang Raja tidak mengetahui bahwa perbuatannya telah mendorong Ratu tercintanya ke dalam lubang api. Segera, Raja memanggil Ratu ke istana dan memberitahunya tentang masalah ini. Sang Ratu memandang Gausangi dan wajahnya menjadi pucat. Penghinaan pria ini padanya seperti mimpi buruk. Gausangi juga diam-diam tersenyum pada Ratu, membuatnya ingin muntah. Setelah kembali ke istana, Luan dan empat pelayan yang dikontrol semuanya ada di sana. Ratu memberitahu Luan tentang masalah ini dan mengatakan bahwa Raja merasa situasinya mendesak dan harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Setelah mendengar berita ini, Luan sedikit mengangguk. Merupakan hal yang baik baginya bahwa kultus ilahi langit Raja bertindak sesuai rencana. Dia menoleh dan melihat keempat petugas di sampingnya. Setelah pemberangkatan besok, keempat petugas ini tidak ada nilainya lagi. Melihat Luan melihat mereka, keempat pelayan itu terkejut. Mereka mundur ketakutan, takut Luan akan menyerang mereka. Selama tiga hari ini, mereka diawasi dengan ketat oleh orang ini. Mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri atau menyebarkan berita apapun. Yang lebih buruk adalah anggota lain dari kultus Raja Ilahi, yang seharusnya datang setiap beberapa hari untuk menikmati Ratu, tidak datang. Mereka berempat tidak tahu bahwa orang-orang dari kultus Raja Ilahi sedang sangat sibuk saat ini. Mereka ada di sini untuk memastikan bahwa operasi ini mudah dilakukan. Keempat hamba itu merasakan perbedaan antara surga dan neraka. Tiga hari yang lalu, Ratu masih ada di saku mereka dan mereka bisa bermain dengannya sesuka mereka. Sekarang, mereka hanya ingin hidup. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar orang berjilbab ini akan membunuh mereka besok. Mereka berempat buru-buru berlutut dan bersujud sambil memohon ampun. Kami kerasukan dan percaya pada kultus Raja Ilahi. Pahlawan hebat, tolong selamatkan hidup kami dan beri kami kesempatan untuk membuka lembaran baru. Kami pasti tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Mereka berempat menangis tak henti-hentinya. Ekspresi Luan dingin dan dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Namun, Ratu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kedatangan Luan membuatnya merasa lega. Itu juga membuatnya merasa bahwa dia adalah Ratu sekali lagi. Selama tiga hari ini, setiap kali dia melihat mereka berempat, dia akan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setahun yang lalu, dia tidak pernah menyangka akan dipermalukan oleh keempat pelayan ini begitu lama. Memaafkan. Dia berharap bisa memotong keempatnya menjadi ribuan bagian. Dia ingin menggunakan metode paling kejam untuk menyiksa mereka seumur hidup. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Luan berkata dengan dingin. Mereka berempat begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Mereka buru-buru menutup mulut dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka hanya berharap orang ini akan melepaskan mereka besok. Setelah mereka berempat tenang, Ratu memandang Luan yang sedang duduk bersila dan berkultivasi. Selama tiga hari ini, orang tersebut tidak pernah melepas topi cadarnya. Dia juga tidak sempat melihat wajah di balik topi berjilbab itu. Namun, dari suara pihak lain, dia terlihat sangat mudah. Namun, guru surgawi tingkat enam dapat menggunakan energi langit dan bumi untuk mengubah penampilan dan tubuh mereka. Tentu saja, Ratu tidak dapat menentukan suaranya. Namun, meski dia tidak bisa melihat wajah pihak lain, pihak lain tetap membuatnya merasa nyaman. Ketika orang berjilbab pertama kali bermalam di sini, Ratu sangat khawatir. Bagaimanapun, pihak lain pasti melihatnya dipermalukan. Pihak lainnya adalah seorang laki-laki, dan dia sangat cantik. Terlebih lagi, dia juga seorang Ratu. Dia sangat jelas betapa terkejutnya dia terhadap pria. Dia bahkan berpikir bahwa meskipun orang berjilbab itu mendekatinya, dia tidak akan melawan. Dia sudah dipermalukan oleh banyak orang. Selama pria ini bisa membawanya keluar dari lautan penderitaan, lalu bagaimana jika dia memiliki satu orang lagi? Namun, sepanjang malam, pihak lain bahkan tidak memandangnya, apalagi mempermalukannya. Dia duduk bersilah di tanah sepanjang waktu dan tidak bergerak sama sekali. Begitulah selama tiga hari, hal ini membuat Ratu merasa nyaman dengan pria ini. Dia memiliki kepercayaan penuh padanya. Malam ini sangat panjang bagi Ratu. Dia tidak bisa tidur sama sekali karena dia harus berangkat ke markas Monarch Sky Divine Sec keesokan paginya. Mustahil untuk memprediksi apakah dia akan benar-benar terbebas atau memasuki jurang yang lebih gelap lagi. Ini adalah satu-satunya harapannya dan juga harapan terakhirnya. Dia harus memegangnya rat-rat. Akhirnya malam berlalu dan langit berangsur-angsur cerah. Para pelayan memasuki kamar tidur Ratu untuk mendandaninya dan mengenakan pakaian yang paling terhormat. Selama proses berpakaian, 39 pelayan yang ditunjuk secara pribadi oleh Ratu semuanya hadir. Luan secara alami berada di urutan ke-40. Karena dia adalah seorang pelayan, Luan tentu saja harus berganti pakaian menjadi pelayan dan melepas topi terselubung. Ketika Ratu melihat Luan, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya gemetar saat dia memandang Luan dengan tidak percaya. Dari pandangan pihak lain, Luan memastikan bahwa dia mengenalinya. Tampaknya konferensi alkimia tahun lalu memang merupakan hal yang sangat impulsif. Dia telah memperlihatkan penampilannya kepada banyak orang dengan status terhormat. Itu benar. Final konferensi alkimia disaksikan oleh lebih dari 200 ribu orang. Raja dan Ratu Meng tentu saja tidak ingin melewatkan acara akbar tersebut dan datang untuk menonton. Hanya ada 4 orang di final. Luan adalah juaranya. Penampilannya secara alami terpatri dalam benak setiap orang. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis level 8 terkemuka. Siapa yang tidak ingin mengenalnya? Sang Ratu tidak menyangka bahwa orang yang membantunya sebenarnya adalah juara alkemis yang terkenal di dunia. Dia yang awalnya sangat khawatir, langsung dipenuhi harapan. Matanya langsung berbinar. Dia sangat bersemangat hingga dia ingin mengatakan sesuatu kepada Luan. Namun, dia tahu ini bukan saat yang tepat. Dia dengan paksa menekan dorongan hati dan menenangkan dirinya. Jangan terlalu bersemangat. Suara Luan tiba-tiba muncul di benak Ratu. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ingat, kamu harus menunjukkan kemarahan dan rasa sakit. Jika kamu terlalu bersemangat, kami pasti akan ketahuan. Tubuh Ratu bergetar. Dia memahami logika ini dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia membiarkan dirinya kembali ke kesedihan dan kemarahannya. Rencana ini tidak mungkin gagal. Biarpun dia harus berpura-pura, dia harus berpura-pura sampai akhir. Setelah berdandan, Ratu mengenakan pakaian formal dan meninggalkan istana. Semua petugas mengikutinya dan pergi. Pintu istana ditutup, dan keempat pelayannya tersulut oleh api suci surga ke-9 dalam sekejap. Mereka benar-benar lenyap dari dunia ini, dan bahkan abunya pun tidak dapat ditemukan. Kematian yang begitu cepat sudah menjadi berkah besar bagi mereka berempat. Ratu dan empat puluh pelayan datang ke Allah utama dari harem. Ratu mewakili raja dalam perjalanan ini. Dia mewakili otoritas tertinggi. Sebagai menteri ritus, Gao Sanyi tentu saja harus menemaninya dalam perjalanan ini. Gao Yong pun bersembunyi di sampingnya dan berpura-pura menjadi bawahannya. Saat mereka melihat Ratu tampil dengan pakaian formalnya yang mulia, mereka berdua menjadi semakin bersemangat. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka bisa bermain dengan Ratu dalam gaun ini segera setelah mereka meninggalkan istana, mereka sangat bersemangat. Namun, ketika mereka berdua melihat empat puluh pelayan di belakang Ratu, mereka terkejut. Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka terus mencari, tetapi mereka tidak dapat menemukan bayangan mereka sendiri di antara empat puluh orang itu. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua menyaksikan Ratu berjalan melewati para menteri. Sang Ratu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Hal ini membuat mereka semakin marah. Nanti ketika mereka meninggalkan istana, mereka pasti akan memberi pelajaran pada Ratu. Raja dan Ratu berdiri bersama di aula utama. Setelah Raja berbicara kepada para menteri, Ratu maju selangkah dan berkata dengan suara yang jelas, para menteri yang mendampingi, Maju. Sebanyak delapan menteri dengan jabatan penting langsung keluar dari kedua kubu. Sebagai menteri ritus, gausannya tentu saja ada di antara mereka. Namun, saat melihat tujuh menteri lainnya, dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tak satu pun dari tujuh orang ini berasal dari kultus langit Raja. Mungkinkah dia bukan satu-satunya yang mengikuti Ratu? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? 1695 Gao Sang Yi dan Gao Yong jelas tercengang. Mereka tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Terlebih lagi, Raja tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membawa orang sebanyak itu. Meskipun negosiasi dengan negara tetangga memerlukan bantuan departemen lain, tidak diperlukan banyak menteri yang berkuasa. Masing-masing dari mereka memiliki peringkat yang sama dengan Gao Sang Yi. Yang lebih buruk lagi adalah orang-orang ini tidak hanya tidak percaya pada agama Raja Ilahi, tapi juga memiliki keyakinan mereka sendiri. Masing-masing dari mereka adalah orang beriman yang sangat setia. Tidak mungkin mereka terpikat olehnya. Jika orang-orang ini mengikuti, bagaimana mereka bisa pergi ke agama Raja Ilahi? Namun, dengan banyaknya pejabat yang hadir, Gao Sang Yi tidak dapat mengajukan keberatan apapun di hadapan Raja dan para menteri. Kalau tidak, jika dia membuat marah Raja, dia pasti akan langsung dihukum. Dia bahkan mungkin terbunuh. Gao Sang Yi dan Gao Yong hanya bisa menyaksikan adegan ini. Hati mereka dipenuhi dengan kepahitan yang tak terkatakan. Mereka sangat tertekan dan kesal. Mereka segera melihat ke arah Ratu di platform tinggi. Tidak diragukan lagi, ini adalah perbuatan Ratu. Jumlah pelayan telah diubah menjadi 40, dan begitu banyak menteri yang dipanggil. Tampaknya Sang Ratu ingin menentang mereka dan tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Operasi ini secara pribadi diperintahkan oleh pemimpin agama Raja Ilahi. Mereka pasti tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, tidak ada yang bisa lolos dari hukuman. Apapun yang terjadi, mereka harus menemukan cara untuk berbicara baik dengan Ratu. Setelah itu, Ratu memberikan pidato. Namun, kata-katanya sangat sederhana dan tidak banyak bicara. Dengan sangat cepat, dia berkata kepada semua orang di kelompok itu, berangkat. Setelah Ratu memasuki gerbong, para menteri lainnya memasuki gerbong lainnya. Para pengawal yang menemani menaiki kudanya, dan para pelayan meninggalkan istana kerajaan dengan megah. Luan adalah seorang pelayan. Tentu saja, dia mengikuti kereta di luar seperti yang lainnya. Dia terlihat sangat biasa. Bahkan tanpa topi cadar, tidak ada yang menyadari keberadaannya. Gao Sangyi dan Gao Yong berada di gerbong yang sama. Ekspresi mereka jelek. Gao Yong dengan marah berkata, Ratu ini sebenarnya berani menipu kita. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Lihat apakah aku tidak menemukan kesempatan untuk menyiksanya dengan benar. Kita tidak bisa impulsif dalam hal ini. Gao Sangyi melihat penampilan Gao Yong yang marah dan langsung berkata, meskipun Ratu jarang ikut serta dalam politik istana, dia pasti orang yang pintar. Karena dia berani melakukan ini, dia pasti sudah memikirkan jalan keluarnya. Dia pasti sudah siap dengan apa yang akan kita lakukan. Apalagi dia punya banyak pembantu dan tujuh menteri itu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gao Yong mengertakkan gigi dan berkata, haruskah kita membiarkan dia pamer dan merusak rencana kita? Jika dia tidak bisa dikirim ke markas, kita semua akan mati. Tidak, kami pasti akan mengirimnya ke markas. Gao Sangyi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, jika dia benar-benar ingin melepaskan diri dari kendali kita dan melepaskan semua kepura-pura ramah, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak perlu meninggalkan istana bersama kita. Karena dia berani meninggalkan istana bersama kita, itu berarti dia tidak berani melanggar perintah kita. Apa maksudmu? Gao Yong benar-benar bingung. Dia bertanya, dia tidak berani berselisih dengan kita, tapi dia masih ingin melawan kita. Apa yang dia inginkan? Saya juga tidak tahu. Gao Sang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, kemungkinan terbesar yang terpikir olehku sekarang adalah dia ingin bernegosiasi dengan kita dan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sikapnya. Dia dapat dikendalikan oleh kultus Raja Ilahi, tetapi dia tidak ingin dipermalukan oleh begitu banyak orang dari kultus Raja Ilahi. Dia hanya ingin melayani orang-orang tertentu. Gao Yong mengerutkan kening. Dia sangat marah dan cemas sehingga dia tidak bisa duduk diam di dalam gerbong dan berjalan mondar-mandir. Melihat penampilan Gao Yong, Gao Sangi berkata dengan suara yang dalam, jangan terlalu tidak sabar. Jika tidak, jika masalah kita diketahui oleh menteri lain, itu akan sangat buruk. Pada saat itu, meski kami berselisih dengan Raja, kami berdua juga akan mati. Kultus Raja Ilahi juga akan musnah dalam satu gerakan. Jalan ini sangat panjang, kita perlu istirahat. Setelah kita istirahat, saya bisa langsung pergi dan berbicara dengannya. Mendengar perkataan Gao Sangi, Gao Yong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan duduk dengan gusar. Prosesi panjang meninggalkan istana. Gao Sangi benar, jalan ini memang sangat panjang. Kunjungan ke negaraan tidak seperti kunjungan biasa di mana seseorang dapat menggunakan susunan teleportasi. Karena Kerajaan Meng sedang menghadapi krisis seperti itu, mereka harus bersikap sopan agar pihak lain merasakan ketulusan dan dukungan mereka. Dengan kata lain, meskipun prosesi tersebut dapat menggunakan susunan teleportasi, mereka tidak akan dapat tiba dalam satu langkah. Mereka harus melewati beberapa kota penting. Perjalanan yang direncanakan akan memakan waktu tiga hari dua malam. Wajar saja, mereka harus berhenti dan istirahat di malam hari. Pada siang hari, gerbong para menteri akan berada di belakang gerbong ratu. Gao Sangi tidak punya alasan untuk mendekati ratu dan hanya bisa menunggu malam tiba. Sore harinya, prosesi tiba di kota yang sangat penting di Kerajaan Meng. Setelah ratu bertemu dengan penguasa kota, dia memasuki istana dan beristirahat. Para menteri lainnya memiliki halaman sendiri di istana, dan ratu secara alami tinggal di tengah istana. Menteri lainnya tidak berani mengganggunya, dan ini adalah kesempatan Gao Sangi. Halaman tempat tinggal ratu sangat mewah. Ada pelayan yang berdiri di taman, dan ada juga beberapa pelayan yang menyibukkan diri atau menunggu perintah. Saat langit menjadi gelap, dua sosok muncul di luar taman. Mereka tidak lain adalah Gao Sangi dan Gao Yong. Ketika mereka berdua tiba, para pelayan di pintu secara alami menghentikan mereka. Di depan orang luar, mereka berdua harus bertindak. Gao Sangi berkata kepada pelayannya, tolong beritahu ratu bahwa menteri ritus, Gao Sangi, ingin bertemu dengannya. Silakan tunggu beberapa saat. Pelayan itu masuk ke dalam, tapi dia tidak keluar untuk beberapa saat. Gao Sangi dan Gao Yong menunggu lama di luar. Ketika kesabaran mereka hampir habis, pelayan itu keluar dari istana dan kembali ke mereka berdua. Silakan ikuti saya. Ketika Gao Sangi dan Gao Yong mendengar ini, mereka menarik nafas dalam-dalam dan sedikit menenangkan diri. Namun, keduanya masih sangat marah. Sang ratu berani memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu. Tampaknya mereka tidak memperlakukannya dengan cukup baik. Dengan amarah di hati, mereka berdua mengikuti pelayan itu keluar istana lalu masuk ke istana. Pelayan itu dengan hormat berkata kepada ratu, yang mulia, mereka telah tiba. Di dalam kamar, ratu sudah mengganti pakaiannya dan mengenakan pakaian biasa. Hal ini membuat Gao Sangi dan Gao Yong mengerutkan kening. Mereka selalu ingin liusan mengenakan gaun ratu agar mereka dapat menikmatinya. Lagi pula, gaun ini bukanlah sesuatu yang bisa dikenakan sesuka hati. Bahkan ratu pun tidak bisa memakainya dengan santai. Sekarang setelah ratu melepas gaunnya, mereka sangat marah. Namun, masih ada sepuluh pelayan di ruangan itu. Gao Sangi menahan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada ratu, yang mulia, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Bolehkah saya meminta para pelayan pergi dulu? Sesuatu yang penting. Sang ratu memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Anda, Gao Yong hampir mengamuk. Pelatihan beberapa bulan terakhir telah membuatnya kehilangan rasa hormat dan ketakutan terhadap ratu. Sebaliknya, dia mengira ratu adalah budaknya. Ketika dia melihat ratu berani berbicara kepadanya seperti ini, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika bukan karena rasionalitas terakhir yang tersisa, dia akan memarahinya. Wajah Gao Sangi juga sangat pucat. Dia berkata kepada ratu, yang mulia, ini masalah serius. Jika orang luar mendengarnya, saya khawatir itu tidak akan baik. Kata-kata Gao Sangi sangat dingin dan ancamannya terlihat jelas. Bahkan para pelayan di sekitarnya memandangnya dengan heran. Mereka tidak menyangka dia akan berbicara kepada ratu seperti ini. Wajah ratu menjadi semakin dingin. Dia segera berkata, perhatikan statusmu. Kalau tidak, meskipun kamu adalah menteri ritus, aku bisa segera menghukummu. Mendengar perkataan ratu, Gao Sangi terkejut. Dia hampir memukulnya. Namun, dia menahan diri. Setelah bertahun-tahun, dia jelas bukan orang yang baik untuk bisa mencapai posisi ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menatap ratu dengan dingin. Jelas sekali bahwa sikap ratu telah banyak berubah, tapi dia masih tidak mengerti alasannya. Saya terlalu tidak sabar. Gao Sangi mengubah sikapnya yang kuat dan membungkuk hormat kepada ratu. Namun, ini terlalu penting. Saya khawatir dinding itu memiliki telinga. Mohon pengertiannya, yang mulia. Ratu memandang Gao Sangi yang telah menurunkan postur tubuhnya. Meskipun matanya yang dingin tidak melembut, dia memikirkannya dan melambaikan tangannya. Dia berkata kepada para pelayan di sekitarnya, kalian semua, keluarlah dan tunggu. Ya, para pelayan membungkuk dan pergi. Tak lama kemudian, yang membuat Gao Sangi dan Gao Yong mengerutkan kening adalah pelayan terakhir yang pergi tidak menutup pintu. Masih ada yang harus kulakukan. Sang ratu memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin, jika ada yang ingin kau katakan, katakan secepatnya. Meski pintunya tidak tertutup, mereka berdua akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya terhadap ratu. Gao Sangi dan Gao Yong segera berdiri dan menatap ratu. Sepertinya kamu sudah melupakan statusmu. Gao Sangi menggeram pada ratu. Apakah kamu ingin diberi pelajaran oleh kami berdua? 1696 Perkataan Gao Sangi seketika menyebabkan suasana di dalam ruangan menjadi sangat ekstrim. Wajah ratu menjadi dingin. Jika dia bisa, dia akan memotong dua orang di depannya menjadi beberapa bagian. Namun, dia tahu sekarang bukanlah waktu yang tepat. Karena dia telah melihat harapan, dia bisa menanggung apapun. Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Saya memperingatkan Anda, saya mewakili Mongolia untuk bernegosiasi dengan negara asing. Masalah ini menyangkut keselamatan negara. Saya tidak akan membiarkan Anda main-main. Ratu berkata dengan dingin. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi di Mongolia, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Perkataan ratu membuat Gao Sangi dan Gao Yong tercengang. Gao Yong segera menjadi semakin marah. Namun, Gao Sangi tiba-tiba memahami sesuatu. Ternyata ratu yakin Mongolia sedang terjerumus ke dalam krisis besar dan diambang kepunahan. Setelah Mongolia hancur, ketergantungan terbesar mereka pada ratu akan hilang. Gao Sang tertawa dingin dan berkata, jangan khawatir, selama kamu patuh mendengarkanku, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa di Mongolia. Apa maksudmu? Mata ratu menjadi dingin. Dia sudah tahu bahwa dia sedang berakting. Dia menegur, apakah itu karena kamu? Kalau tidak, menurutmu mengapa perang tiba-tiba pecah? Mengapa negara tetangga tiba-tiba membantu Anda? Mengapa mereka mengirimmu keluar istana? Gao Sangi mencibir dan berkata, semua ini karena pemimpin sekte ingin bermain denganmu. Itu saja. Apa katamu ratu dengan marah menegur? Hanya karena ini, negara akan jatuh ke dalam perang dan tentaranya akan mati. Terus, Gao Sangi bertanya, jika Anda tidak ingin Mongolia dihancurkan, dengarkan kami dengan patuh. Kenakan pakaian ratu Anda dan layani kami seperti sebelumnya. Jika tidak, kami akan menghancurkan Mongolia sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Gao Sangi dan Gao Yong berjalan menuju ratu. Jelas sekali mereka ingin menyerang ratu. Mereka bahkan tidak peduli pintu di luar masih terbuka. Kenapa aku harus percaya padamu? Sang ratu segera mundur dan berkata dengan dingin kepada mereka berdua, bagaimana jika ini semua hanya omong kosong? Setelah mengatakan itu, ratu mengangkat tangannya dan menepis tangan Gao Sangi. Kekuatan ratu juga merupakan guru surgawi tingkat lima. Tamparannya justru mendorong Gao Sangi mundur dua langkah. Gao Sangi tidak menyangka ratu akan berani menyerangnya. Ia segera berkata kepada ratu dengan sengit, apa yang kamu inginkan? Jangan uji kesabaran saya. Jangan berani-berani menantang intisariku. Sang ratu berkata dengan dingin, karena kamu bilang kamu akan membawaku menemui pemimpin sekte, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku sebelum aku melihatnya. Kalau tidak, aku akan meminta penjaga menangkapmu dan membunuhmu saat itu juga. Anda, Gao Sangi dan Gao Yong memelototi ratu, tapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Ada beberapa master surgawi level enam di antara para penjaga, jadi mereka pasti bisa membunuh mereka berdua. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Gao Yong menunjuk ke arah ratu dan berkata dengan sengit, saat aku melihat pemimpin sekte dan kembali dari markas, aku akan menunjukkan padamu apa artinya kesakitan hingga kamu berharap mati. Setelah mereka selesai berbicara, keduanya pergi dengan marah dan menghilang dari halaman. Luan masuk ke kamar. Tentu saja, dia mendengar percakapan itu dengan jelas. Dia melihat ratu sepertinya sudah pingsan. Wajahnya menjadi pucat saat dia jatuh ke kursi. Kedua orang ini telah mempermalukan ratu secara tak terbayangkan. Sebelum masalah ini diselesaikan, akan sangat sulit bagi ratu untuk berpura-pura kuat di depan dua orang ini. Apa kamu baik-baik saja? Luan bertanya. Saya baik-baik saja. Ratu mengangguk. Suaranya menjadi sangat lembut, seolah dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia bertanya, apakah mereka berdua sudah pergi? N. Luan bisa merasakan setiap gerakan di istana. Dia berkata, mereka sudah kembali ke tempat tinggalnya dan tidak pergi ke tempat lain. Setelah itu, Luan melanjutkan, saat mereka dalam perjalanan, mereka berdua sudah menjelaskan keseluruhan rencana di dalam gerbong. Raja dari negara tetangga juga merupakan murid agama Raja Ilahi. Selain itu, dia adalah pemimpin sekte. Adapun langkah selanjutnya mengirim Anda ke markas, mereka tidak tahu. Raja negara lain akan mengaturnya secara pribadi. Wajah Ratu menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa agama Raja Ilahi akan sangat berhati-hati. Mereka akan membagi operasi menjadi dua bagian. Jika mereka tidak mengetahui rencananya sebelumnya, mereka tidak akan dapat bereaksi tepat waktu. Jika Raja negara lain membuka susunan transfer agar Ratu pergi sendiri, maka Luan tidak akan bisa mengikuti dan melindunginya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ratu buru-buru bertanya. Saya akan terus menyelidikinya. Luan memandang Ratu yang sangat gugup dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan mereka mengirimu sendirian. Jika kita berakhir dalam situasi tanpa harapan, saya akan langsung menangkap pemimpin sekte dan memaksanya membawa saya ke markas. Lalu, aku akan menghapus agama Raja Ilahi dalam satu gerakan. Mendengar perkataan Luan, Ratu merasa sedikit lega. Saat ini, Luan adalah satu-satunya harapannya. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Luan, terima kasih banyak, guru pengobatan Luan. Ratu tidak perlu bersikap sopan. Luan berkata, kamu bisa tenang selama dua hari ini. Serahkan urusan lainnya padaku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari berikutnya berlangsung damai. Pada malam ketiga, mereka menginap di istana kota Mongolia lainnya. Besok pagi, mereka akan menggunakan susunan transfer untuk menuju ke negara tetangga, Hai. Hai juga merupakan negara tingkat menengah. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Meng. Hubungan mereka tidak baik atau buruk. Kadang-kadang terjadi perselisihan antara kedua negara, namun tidak pernah terjadi perang selama lebih dari seratus tahun. Selain itu, kedua negara sering berdagang satu sama lain. Kedua negara sangat penting satu sama lain. Dari sudut pandang ini, masuk akal bagi Hai untuk mengirim pasukan untuk mendukung Meng. Pada malam sebelum keberangkatan mereka, Ratu menjadi sangat gugup. Bahkan jika dia adalah Ratu suatu negara, dia benar-benar kehilangan rasa kesopanannya ketika dihadapkan pada apa yang akan terjadi. Tidak mungkin memprediksi apa yang akan terjadi setelah tiba di Hai. Selain itu, Raja Hai kemungkinan besar akan mempermalukannya sebelum menuju ke markas. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa terima. Bukan karena dia belum pernah melihat Raja Hai sebelumnya. Sebagai ratu, dia telah menemani Raja bertemu dengannya berkali-kali. Pertemuan terakhir adalah dua tahun lalu di sebuah pertemuan. Namun, pada saat itu, dia tidak dikendalikan oleh agama Raja Ilahi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Hai akan menjadi pemimpin sekte agama Raja Ilahi. Lalu bukankah seluruh kerajaan Hai akan hidup dalam jurang penderitaan? Dia adalah Ratu Meng, tapi dia dipermalukan oleh Raja Hai. Dia lebih memilih bunuh diri. Luan telah berada di kamar Ratu selama ini. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Ratu sangat gelisah. Setelah sekian lama, Luan akhirnya berbicara. Kamu tidak perlu melakukan apapun dengan Raja Hai. Sebelum kamu pergi ke markas, kamu adalah Ratu. Selama sikapmu cukup kuat, tidak peduli apa kata pihak lain, jangan takut. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku akan selalu berada di sisimu dan tidak akan memberimu kesempatan untuk berduaan saja. Mendengar perkataan Luan, Ratu hanya bisa mengangguk. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Apapun yang terjadi, dia harus terus bergerak maju. Pagi selanjutnya, Ratu tidak tidur sama sekali. Pagi-pagi sekali, dia menyuruh para pelayan mendandaninya. Para menteri juga bangun pagi-pagi sekali. Mereka tidak mengetahui apapun dan secara intens mendiskusikan persyaratan khusus kerja sama tersebut. Mereka baru saja tidur. Pada pukul 7 pagi, semua orang berkumpul di alun-alun terbesar di istana. Para menteri dan penjaga semuanya hadir. Segera, Ratu berjalan keluar dengan santai, dikelilingi oleh para pelayannya. Dia tetaplah Ratu yang mulia dan luar biasa dalam jubah upacaranya. Mata Gao Sangyi dan Gao Yong penuh nafsu. Menurut pendapat mereka, setelah mencapai Kerajaan Hai, Ratu tidak lagi memiliki keputusan akhir. Seluruh Kerajaan Hai berada di bawah kendali Sekte Divine Soverein. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Sang Ratu berdiri di tengah-tengah kelompok dan berhenti. Pada saat ini, utusan di depan berteriak, buka susunannya. Segera, dua guru surgawi tingkat enam membuka arai teleportasi skala besar. Itu cukup untuk mendukung semua orang dan mengusir mereka. Namun, dengan jumlah orang yang begitu banyak, mereka tetap harus masuk secara berkelompok. Orang-orang di depan masuk sementara orang-orang di belakang berjalan ke depan. Luan tetap berada di samping Ratu dan berada pada level yang sama dengannya, memastikan bahwa dia bisa memasuki arai teleportasi pada saat yang sama dengan Ratu. Untungnya, susunan teleportasi ini dibangun oleh guru surgawi tingkat tujuh. Jika tidak, Luan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan susunannya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, seluruh susunan akan runtuh begitu dia masuk. Sebelum masuk, Ratu memandang Luan. Luan hanya memberinya tatapan meyakinkan. Sang Ratu menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Sosok Ratu dan Luan menghilang ke dalam susunan teleportasi pada saat yang bersamaan. Setelah dua nafas, langit dan istana lain muncul di depan mereka berdua. Di ibu kota kerajaan Hai, di luar istana. Ruang besar di luar istana telah dibersihkan seluruhnya. Lagi pula, portal teleportasi tidak mungkin pergi langsung dari kota kerajaan Meng ke istana. Oleh karena itu, setiap orang harus berkumpul di sini dan memasuki istana melalui gerbang utama. Portal teleportasi besar menyala, dan orang-orang keluar satu per satu dan berbaris dalam formasi. Tidak lama kemudian, Ratu dan Luan juga keluar. Melihat gerbang istana yang benar-benar berbeda dan penonton yang tak terhitung jumlahnya yang berjarak seratus sang, Ratu merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Kunjungannya tentu saja merupakan suatu hal yang besar. Banyak orang ingin melihat keagungan Ratu negara lain, tapi dia tahu untuk apa dia berada di sana. Memikirkan hal ini, wajahnya terbakar. Segera, semua orang keluar dari portal teleportasi. Cahaya portal teleportasi menghilang, dan segera, musik husuk diputar di dinding istana. Saat musik diputar, gerbang istana dibuka sedikit demi sedikit. Lorong panjang yang muncul di depannya dipenuhi penjaga dan menteri. Untuk menyambut Ratu Meng, Kerajaan Hai telah memberikan cukup banyak wajahnya di permukaan. Melihat jalan panjang di depannya, Sang Ratu merasa seperti jurang neraka. Sebelum dia siap, Menteri Ritus, Gao Sanyi, berteriak di depan kelompok itu, masuk. Tubuh Ratu bergetar. Dia tidak bisa menegur Gao Sanyi di depan umum. Dia hanya bisa memasuki kereta yang disiapkan oleh Kerajaan Hai dan mengikuti kelompok itu ke istana. Luan berdiri di sisi kanan gerbong dan bergerak maju. Setelah memasuki istana, Ratu memandang Luan dari waktu ke waktu. Hanya dengan melihat Luan terus-menerus dia bisa merasa nyaman. Namun, jika dia terus melakukan ini, akan mudah bagi seseorang untuk mengetahuinya. Jangan lihat aku. Suara Luan muncul langsung di laut kesadaran Ratu. Dia berkata, Nantikan, saya tidak akan pergi. Tubuh Ratu sedikit gemetar. Dia menggigit bibir bawahnya dan berbalik untuk melihat ke depan. Istana Kerajaan Hai sangat besar. Rombongan berjalan selama setengah jam di istana sebelum sampai di gerbang alun-alun utama alun-alun utama. Ketika penjaga di luar gerbang melihat kelompok itu tiba, mereka membuka gerbang. Segera, bidang pandang yang luas muncul. Di depan mereka ada sebuah alun-alun besar dan alun-alun utama besar di ujung alun-alun. Di alun-alun utama, Raja Kerajaan Hai berdiri di atas dan melihat ke bawah ke gerbang di kejauhan. Jarak antara kedua pihak setidaknya dua ribu kaki. Namun, ketika Raja Kerajaan Hai dan Ratu Kerajaan Meng saling memandang, mata Raja Kerajaan Hai dipenuhi dengan arogansi. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun Ratu Liu San telah mengaplikasikan pemerah pipi, wajahnya masih pucat. Namun, di bawah komando Gao Sang Yi, prosesi tersebut tidak berhenti bergerak maju. Mereka segera memasuki alun-alun. Ada karpet merah besar di tengah alun-alun dan ada banyak penjaga berdiri di kedua sisi. Prosesi panjang itu menuruni karpet merah dan berhenti di tengah-tengah karena Ratu harus turun dari kereta. Ini adalah etika dasar. Bahkan Ratu harus turun di tengah jalan untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap kerajaan Hai. Sang Ratu berjalan turun dari kereta. Menurut aturan, dia perlu didukung oleh petugas. Ratu secara alami mengulurkan tangannya pada Luan. Luan terkejut. Ia tahu bahwa Ratu sedang mencari rasa aman. Dia mengangkat tangannya untuk membantu Ratu turun. Kemudian, rombongan terus bergerak maju hingga mencapai tangga aula utama. Total ada 66 langkah, dan Ratu berjalan dari tengah kelompok ke depan, memimpin yang lain maju. Kali ini, tidak semua petugas bisa mengikuti. Hanya petugas terdekat yang bisa mengikuti, dan sisanya harus menunggu panggung. Salah satu dari dua pelayan di samping Ratu adalah Luan. Delapan menteri tentu saja harus mengikuti Ratu menaiki tangga. Segera, semua orang mencapai platform di luar aula utama. Raja Kerajaan Hai berinisiatif untuk berjalan maju, dan para menteri Kerajaan Hai segera menyusul, menyambut orang-orang Meng. Melihat Raja Kerajaan Hai berjalan ke arahnya, Ratu Liusan merasa kakinya lemas, dan dia tidak ingin melangkah maju. Luan merasakan reaksi Ratu. Dia sedikit mengernyit dan menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti Ratu, mendorongnya ke depan sehingga dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan yang jelas. Akhirnya, kedua belah pihak berhenti. Raja Kerajaan Hai, yang berada di depan, hanya berjarak satu langkah dari Raja Kerajaan Meng. Nafas Ratu Liusan hampir berhenti, namun Raja Kerajaan Hai memiliki senyuman yang jelas di wajahnya. Menurut aturan, Liusan yang sedang berkunjung harus menjadi orang pertama yang menyapa Raja. Namun, Ratu yang gugup tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat hal ini, Raja Kerajaan Meng tidak menyalahkannya sama sekali. Sebaliknya, senyumnya menjadi lebih lebar ketika dia berkata, terakhir kali aku melihat Ratu Meng adalah dua tahun yang lalu. Merupakan kehormatan bagi Raja ini untuk bertemu denganmu lagi. Mendengar sanjungan Raja Kerajaan Hai, Liusan merasa semakin jijik. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam, jadi dia dengan ringan menarik nafas dan berkata, salam, Raja Kerajaan Hai. Haha, Raja Kerajaan Hai tertawa keras dan berkata kepada Ratu Meng, silakan masuk. Segera, Raja Kerajaan Hai dan Raja Kerajaan Meng memasuki aula utama, dan para menteri dari kedua belah pihak segera mengikuti. Kedua belah pihak baru saja bertemu, jadi tentu saja mereka tidak akan langsung bernegosiasi. Sebaliknya, mereka akan mengadakan jamuan makan. Kedua belah pihak akan mengesampingkan politik dan sejarah untuk bersenang-senang. Namun, proses ini sangat sulit ditanggung oleh Ratu Meng. Di platform tinggi, Raja Kerajaan Hai dan Ratu Kerajaan Meng duduk di satu sisi, dan keduanya sangat dekat satu sama lain. Menurut aturan, pelayan Ratu Kerajaan Meng tidak boleh mendekati Raja Kerajaan Hai. Dengan kata lain, semua orang di platform tinggi berasal dari Kerajaan Hai, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi berasal dari Sekte Penguasa Surga. Raja Kerajaan Hai adalah master sekte dari Sekte Penguasa Surga. Saat ini, semua menteri di aula utama adalah anggota Sekte Penguasa Surga, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Berdasarkan rencananya, dia dan Ratu Meng berbagi meja panjang. Kenyataannya, dia hanya berjarak satu orang dari Ratu. Pada jarak ini, dia bisa menjangkau dan menyentuhnya. Ketika Ratu Meng melihat kursi ini, dia tahu bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Namun, dalam keadaan seperti ini, dia tidak bisa menolak dan hanya bisa gigit jari dan duduk. Seperti yang diharapkan, Raja Kerajaan Hai dengan cepat mengulurkan tangan dan ingin menyentuhnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pelayan di belakangnya. Ketika Ratu Liu San melihat ini, dia ingin menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya, tetapi dia takut para menteri di bawahnya akan menyadarinya, jadi dia hanya bisa menatap dengan marah ke arah Raja Kerajaan Hai. Namun, Raja Kerajaan Hai tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Liu San sambil tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang tidak penting. Namun, kurang dari tiga napas setelah Raja Kerajaan Hai bergerak, Ratu Kerajaan Meng sangat marah hingga matanya memerah. Tiba-tiba, mata Raja Kerajaan Hai melebar dan ekspresinya berubah drastis. Senyuman nakalnya tiba-tiba berubah menjadi ekspresi kesakitan yang luar biasa dan dia mengangkat tangannya untuk menutupi hatinya. Bang-bang! Tindakan Raja Kerajaan Hai langsung menjatuhkan makanan lesat di atas meja di depannya. Segera, nyanyian dan tarian di aula utama berhenti dan semua menteri terdiam. Para menteri Kerajaan Hai dengan cepat melihat ke arah Raja. Dua dari mereka bergegas ke sisi Raja dan bertanya dengan cemas, Raja, ada apa denganmu? Wow, wow! Raja Kerajaan Hai jelas ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Adegan ini secara langsung membuat takut semua menteri Kerajaan Hai. Mereka segera menghentikan perjamuan dan segera membawa Raja pergi agar guru penyembuhan surgawi dapat mengobatinya. Situasi yang sangat mendadak ini membuat delapan menteri Kerajaan Meng benar-benar tercengang. Setelah Raja diusir, Menteri Ritus Kerajaan Hai mendatangi Ratu Liu San dan berkata dengan hormat, Ratu tiba-tiba terpengaruh oleh masalah ini. Silakan pergi dan istirahat dulu. Raja pasti akan mengunjungi Anda secara langsung nanti. Mendengar perkataannya, Ratu hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Ratu memimpin para menteri menuju kediaman mereka untuk beristirahat. Gao Sangi dan Gao Yong benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ratu meminta kedelapan menteri berkumpul untuk membahas berbagai hal. Tidak ada yang diizinkan untuk mengendur. Gao Sangi dan Gao Yong sama-sama terjebak dan tidak dapat menimbulkan masalah baginya. Segera, Ratu dan Luan sendirian di kamar. Ketika tidak ada orang lain, Ratu segera bertanya kepada Luan, Apoteker Lu, apakah kamu melakukan apa yang baru saja terjadi? Ya, Luan mengangguk. Dia memang telah melakukan apa yang baru saja terjadi. Raja Kerajaan Hai baru berada di awal tingkat 7. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Selain itu, Raja Kerajaan Hai sangat bangga sehingga dia tidak menyadari udara dingin yang disembunyikan Luan di udara. Udara dingin langsung menerpa hati Raja Kerajaan Hai. Hatinya yang membeku secara alami menyebabkan Raja Kerajaan Hai sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya bisa menghentikan semua tindakannya dan mengobatinya. Ratu sangat gembira saat mendengar ini. Namun, dia masih memiliki obat mujarab. Dia bertanya, bagaimana jika pihak lain mencurigai sesuatu? Mereka tidak akan melakukannya. Luan berkata, saya tahu beberapa keterampilan medis. Raja Kerajaan Hai memiliki bintik hitam di bawah matanya dan bibirnya gelap. Jelas sekali dia menderita penyakit jantung lama. Selain itu, dia tidak akan percaya bahwa ada guru surgawi tingkat 7 lain di sekitarnya, jadi dia pasti berpikir bahwa cedera internalnya sedang terjadi. merasa lega. Memang tidak mungkin seorang apoteker melakukan kesalahan sebesar itu. Dia segera bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu, kata Luan. Pihak lain tidak akan bisa mengatasi udara dinginku dalam waktu singkat, jadi dia tidak akan datang mencari masalah denganmu. Saya yakin ada batasan waktu untuk mengirim Anda ke Master Sekte. Tidak mungkin dia menunggu terlalu lama. Dengan kata lain, setelah dia pulih, dia tidak akan punya waktu untuk melakukan apapun padamu. Anda hanya perlu menunggu di sini sampai dia membawa Anda pergi. 1698. Segalanya persis seperti yang diharapkan Luan. Udara dingin di Deep Eyes bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi. Bahkan jika Luan hanya menggunakan sedikit, itu sudah cukup untuk membunuh guru surgawi tingkat 6 manapun. Selain itu, Raja Kerajaan Hai menderita penyakit lama. Dia tidak akan bisa pulih selama beberapa hari. Setelah 4 hari, rasa sakit Raja Kerajaan Hai sebagian besar telah hilang. Namun, karena darahnya dingin, dia bahkan tidak bisa berjalan, apalagi berhubungan seks dengan Ratu Meng. Seperti yang Luan duga, Raja Kerajaan Hai memiliki batas waktu untuk menjalankan misi ini. Sebelum batas waktu, dia bisa melakukan apa saja pada Ratu Meng. Namun, dia tidak berani untuk tidak mengirimnya ke markas sebelum batas waktunya habis. Selama 4 hari, Ratu Meng beristirahat di istana. 6 dari 8 menteri diutus olehnya untuk berdiskusi dengan para menteri Kerajaan Hai. Gao Sanyi, yang merupakan menteri ritus, dan bawahannya, Gao Yong, tentu saja mengikutinya. Dua menteri lainnya mengikutinya untuk melindunginya. Selama 4 hari, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Ratu. Pada sore hari-hari keempat, Raja Kerajaan Hai tiba secara langsung. Kedua menteri Meng membungkuh dan Ratu keluar untuk menyambutnya. Wajah Raja Kerajaan Hai jelas pucat. Dia berkata langsung kepada Ratu Liu San, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ratu Meng sendirian. Bisakah kita berbicara di Aula Utama? Tubuh Ratu Meng gemetar saat mendengar perkataan Raja Kerajaan Hai. Kedua menteri pun terkejut. Saat Ratu Meng hendak menolak, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Itu bukan suara Luan tapi suara Raja Kerajaan Hai. Aku akan membawamu ke markas. Jangan malu-malu. Tubuh Ratu Meng kembali bergetar. Luan melihat keadaan Ratu Meng. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa menebaknya. Oke, Ratu Meng menarik nafas dalam-dalam dan memandang Raja. Silakan. Raja Kerajaan Hai tidak mengatakan apapun. Dia langsung menghilang dari halaman bersama Ratu Meng. Seperti yang dikatakan Raja Kerajaan Hai bahwa dia ingin berbicara sendirian, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk mengikuti, bahkan kedua menteri pun tidak. Kedua menteri itu saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menggelengkan kepala dan bersiap mencari orang lain untuk mendiskusikan masalah tersebut. Namun, saat mereka hendak berbalik dan pergi, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Di mana pelayan itu tadi? Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Apakah aku salah mengingatnya? Saya ingat dia baru saja berdiri di sini. Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Orang lain dengan cepat berkata, mengapa tiba-tiba menghilang? Apakah kita berdua berhalusinasi pada saat yang sama? Keduanya saling memandang dengan ngeri. Mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan pelayan itu akan lebih tinggi dari mereka. Mereka mengira telah melihat hantu. Di sisi lain, Raja Kerajaan Hai memimpin Ratu Meng maju. Namun, dia tidak menuju ke Aola Utama. Sebaliknya, dia menuju kamar tidurnya. Meskipun Ratu Meng tidak mengenal istana, dia setidaknya tahu arah Aola Utama. Ini sama sekali bukan jalan menuju Aola Utama. Dia merasa lebih gugup. Dia berkata kepada Raja Kerajaan Hai. Ini, bukankah jalan menuju Aola Utama, kan? Sebelum Ratu Meng selesai berbicara, Raja Kerajaan Hai tiba-tiba berhenti dan berbalik. Matanya memancarkan aura dingin saat dia berkata dengan kejam, Pelacur. Kenapa kamu masih berpura-pura di depanku? Ratu Meng tercengang oleh Omelan yang tiba-tiba itu. Tubuhnya gemetar dan tegang, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Cepat ikuti aku. Jika aku tidak mengirimmu ke sana sebelum gelap, aku akan dihukum paling banyak. Kamu bahkan tidak akan bisa hidup, kata Raja Kerajaan Hai dengan kejam. Dia berbalik dan terus berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mata Ratu Meng berkaca-kaca. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengalir terus-menerus saat dia mengikuti Raja Kerajaan Hai. Saat ini, Luan tidak ada di sisinya. Dia tidak tahu apakah Luan diam-diam mengikutinya. Dia terus melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Luan sama sekali. Raja Kerajaan Hai tidak menyukai Ratu Meng yang terus menangis di belakangnya. Reaksi semacam ini sejalan dengan selera Master Sekte. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju kamar tidur. Mereka memasuki ruangan dan menutup pintu. Raja Kerajaan Hai ingin melakukan sesuatu pada Ratu, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya saat ini. Dia juga tidak punya cukup waktu. Dia berpikir belum terlambat untuk melakukannya setelah Master Sekte sudah cukup bersenang-senang. Segera, di ruangan itu. Ini adalah satu-satunya arai teleportasi yang bisa menuju ke markas, dan hanya dia yang memilikinya. Dia berbalik dan berkata dengan keras kepada Ratu Meng, masuklah dulu. Tubuh Ratu Meng gemetar. Dia berdiri di tempatnya dan tidak ingin bergerak sama sekali. Namun, Raja Kerajaan Hai mencibir. Dia langsung meraih tangan Ratu Meng dan menariknya ke dalam arai teleportasi bersama-sama. Suara mendesing. Keduanya tiba-tiba menghilang dari kamar tidur. Cahaya dari teleportation Arai juga menjadi lebih kecil. Dalam waktu singkat, ukurannya menyusut dari tujuh kaki menjadi dua kaki. Satu kaki. Bang. Tepat ketika hanya tersisa satu kaki cahaya di arai teleportasi, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos pintu kamar tidur dan muncul di depan cahaya arai teleportasi. Cahaya biru langsung menyelimuti kaki cahaya terakhir dan mencegahnya menghilang. Siapa lagi selain Luan? Tentu saja, dia tidak akan menyerap pada Ratu Meng. Dia tampak bermartabat dan dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan astral menuju kaki cahaya terakhir. Sekarang, dia memiliki pemahaman mendalam tentang kemampuan spasial. Tidak peduli apakah pihak lain adalah guru tau biasa atau pemilik roda takdir, selama masih ada satu bukaan terakhir di susunan teleportasi, dia bisa membukanya lagi. Luan mengatupkan giginya. Kekuatan astral melonjak menuju kaki cahaya terakhir dan memperluasnya. Akhirnya, cahayanya menjadi setinggi tiga kaki. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia segera melompat dan langsung berlari ke cahaya setinggi tiga kaki. Suara mendesing. Saat Luan menghilang, arah teleportasi dengan cepat ditutup dan dia benar-benar menghilang dari kamar tidur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua napas kemudian, di gurun tak berujung. Gurun tak terbatas jelas layak untuk namanya. Bisa menampung banyak kekuatan agama untuk mengakar di sini. Tidak ada sumber daya yang harus diperjuangkan, yang berarti selama tidak ada konflik dalam jarak dekat, tidak ada yang akan memperebutkan wilayah. Itu adalah tempat yang sangat aman. Saat ini, di gurun tak terbatas, ada sebuah kastil besar yang dibangun dengan bebatuan yang sangat keras. Kastil itu memiliki panjang dan lebar sekitar 400 kaki. Titik tertingginya sekitar 200 kaki. Ada area datar di luar kastil yang tingginya sekitar 300 kaki. Itu adalah sebuah bangunan yang sangat besar. Kemunculan bangunan di gurun pasir ini sangat mendadak, namun juga sangat spektakuler. Namun dari tampilan bangunan ini, entah kenapa membuat orang merasa murung. Hal ini membuat orang merasa tertekan dan putus asa. Saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di area datar di luar gedung. Kemudian, dua sosok keluar dari sana dan mendarat dengan mantap di tanah. Mereka tidak lain adalah Raja Kerajaan Hai dan Ratu Kerajaan Meng. Saat Ratu melihat bangunan besar ini, wajahnya menjadi pucat. Gedung ini kedap udara. Dari permukaan, hanya ada satu pintu di depannya. Tak satupun pintu di gedung di atas yang bisa mengarah keluar. Hanya beberapa jendela yang sangat kecil yang memungkinkan cahaya masuk. Itu seperti penjara yang suram. Ketika Raja Kerajaan Hai melihat bangunan ini, dia menunjukkan senyuman jahat. Segala sesuatunya selalu relatif. Tempat ini bisa saja membuat orang merasakan sakit yang luar biasa, namun bisa juga membuat sebagian orang merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bagi Raja Kerajaan Hai, inilah surga yang sesungguhnya. Ratu Kerajaan Meng Benar, ini memang sebuah penjara. Setiap wanita benar-benar cantik. Mereka hanya akan dilepaskan ketika mereka lelah dipermainkan. Namun melepaskan mereka bukan berarti mereka akan kembali ke kampung halaman. Kemungkinan besar mereka akan dilempar ke gurun untuk menunggu kematian. Raja Kerajaan Hai tidak mau menunda. Dia tidak sabar untuk memasuki kastil. Cahaya susunan teleportasi di belakangnya akan menghilang. Dia menoleh ke arah Ratu Kerajaan Meng di sampingnya dan berkata sambil tersenyum cabul, ayo masuk. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya di belakang Raja Kerajaan Hai tiba-tiba menjadi terang. Susunan teleportasi yang akan menghilang tiba-tiba terbuka. Raja Kerajaan Hai tercengang. Dia tidak bereaksi sama sekali. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang. Namun, yang dilihatnya adalah nyala api merah. Api merah langsung muncul di depan Raja Kerajaan Hai. Raja Kerajaan Hai tidak bereaksi atau membela diri. Mau bagaimana lagi, tidak ada yang menyangka bahwa ada sesuatu yang lain akan keluar dari susunan teleportasi mereka. Bang! Ukulan Luan tepat mengenai wajah Raja Kerajaan Hai. Raja Kerajaan Hai baru berada di tahap awal level 7. Meskipun Luan berada di tahap akhir level 7, kekuatan fisik aslinya telah lama melampaui puncak level 7. Belum lagi, dia telah menggunakan kekuatan tersebut. Dari Imperial Dragon Bone di lengan kanannya. Gemuruh! Kepala Raja Kerajaan Hai langsung meledak oleh pukulan Luan. Darah keluar, bagian bawah tubuh Raja segera ditelan oleh api suci surga ke-9 dan berubah menjadi abu hanya dalam dua tarikan napas. 1699 Sang Ratu tidak dapat bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menahan gempa susulan. Namun, Luan tentu saja tidak akan membiarkan gempa susulan menimpa Ratu. Jika dia memusatkan kekuatannya, itu tidak akan mempengaruhi Ratu sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain membunuh Raja Kerajaan Hai. Tidak peduli seberapa kuatnya Luan, dia hanyalah guru surgawi tingkat 7 dan bukan guru surgawi tingkat 8. Mustahil baginya untuk lepas dari persepsi Raja Kerajaan Hai ketika dia muncul dari susunan teleportasi. Sebenarnya dia tidak ingin membunuh orang ini. Akan lebih baik jika dia bisa menyelinap ke dalam kastil. Dengan cara ini, dia bisa melancarkan serangan mendadak terhadap pemimpin sekte dan mencegahnya melarikan diri. Namun, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Setelah Luan membunuh orang ini, dia dengan cepat membuat susunan teleportasi. Dengan kekuatan Luan saat ini dan pemahamannya tentang kekuatan luar angkasa, dia mampu mengatur susunan teleportasi dengan sangat cepat. Dia hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Selain itu, dia tidak perlu melarikan diri. Dia hanya perlu membiarkan Ratu melarikan diri. Susunan teleportasi tidak perlu terlalu kuat. Itu selesai dalam beberapa detik. Ayo pergi. Luan berkata cepat. Ketika Luan mengatakan itu, Ratu tiba-tiba sadar kembali. Dia benar-benar tidak menyangka Luan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Raja suatu kerajaan dalam satu gerakan. Saat Ratu hendak mengatakan sesuatu kepada Luan, Luan menggunakan kekuatannya untuk mendorong Ratu masuk. Suara mendesing. Sang Ratu dikirim ke dalam susunan teleportasi. Setelah itu, susunan teleportasi dengan cepat ditutup. Hanya Luan yang tersisa di luar kastil besar itu. Melihat kastil besar kedap udara di depannya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Matanya menjadi sangat dingin. Ini adalah markas besar kultus ilahi Langit Raja. Bahkan pemimpin sekte adalah guru surgawi tingkat 7. Pemimpin sekte setidaknya adalah guru surgawi tingkat 7. Serangannya barusan pasti sudah terdeteksi. Kalau begitu, kenapa tidak ada orang yang keluar untuk menyerangnya? Mungkinkah pemimpin sekte ingin melarikan diri? Mata Luan menjadi dingin. Dia tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuju gerbang utama kastil. Karena pemimpin sekte tidak keluar, dia akan masuk dan menemukannya. Ledakan. Tinju Luan meledakan gerbang 10 sang kastil. Dalam sekejap, aura suram melonjak, dan di depan Luan, sekelompok penjaga akhirnya muncul untuk menghalangi jalannya. Namun, pakaian orang-orang ini acak-acakan, dan terlihat jelas bahwa mereka hanya memakainya dengan tergesa-gesa. Bahkan aura mereka tidak stabil, dan kekuatan mereka hanyalah sekelompok guru surgawi tingkat 6. Di mata Luan, mereka bukanlah ancaman sama sekali. Luan berjalan masuk. Melihat ini, orang-orang ini mengangkat senjatanya dan meraung, menggunakan teknik surga untuk menyerang Luan. Teknik surgawi ini tampak kejam dan kuat, tetapi di mata Luan, itu bahkan bukan lelucon. Namun, Luan tidak membunuh orang-orang ini begitu saja. Itu akan membuat mereka lepas begitu saja. Dia mematahkan semua tulang di tubuh mereka dan menusupkan tulang rusuk mereka ke jantung dan paru-paru mereka. Dengan vitalitas seorang guru surgawi tingkat 6, bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih dapat hidup selama satu jam. Hanya saja dia harus mengalami proses mati lemas yang sangat menyakitkan. Luan tidak menunda-nunda. Setelah berurusan dengan guru surgawi tingkat 6 ini secepat mungkin, dia menyebarkan persepsinya dan menyelimuti seluruh kastil. Yang mengejutkan Luan adalah bahwa arsitektur kastil sebenarnya memiliki hambatan tertentu terhadap persepsinya. Jelas sekali bahwa ini pastinya adalah kastil yang dibangun oleh guru surgawi tingkat 7. Persepsinya hanya bisa berjalan melalui koridor yang tidak terhalang, dan tidak bisa memasuki ruangan. Luan melihat sekeliling, medan kastil itu sangat rumit. Ada banyak koridor dan tangga, dan dia tidak tahu di mana ada jebakan atau penyergapan. Namun, Luan tidak ragu-ragu dan segera berjalan ke depan. Tidak peduli apa, dia harus menangkap pemimpin sekte sesat ini hari ini. Bahkan jika dia harus menemukannya di setiap ruangan, dia harus membunuh orang ini. Koridor di depan Luan sangat panjang. Ada kamar dan pintu di kedua sisi. Dia tidak bisa merasakan situasi di dalam, dan tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Luan berjalan ke pintu pertama. Ukuran pintu dan dinding menyatu seluruhnya, tanpa ada celah. Ada kunci besar di pintu. Dari tampilan gemboknya, jelas itu adalah karya guru surgawi tingkat 7. Luan mengangkat tangannya dan meraih kuncinya. Api suci surga ke-9 muncul di tangannya. Seketika, kunci itu berubah menjadi air merah dan mengalir dari tangan Luan. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, ia lenyap sama sekali. Kemudian, Luan mengangkat tangannya dan membuka pintu. Saat pintu dibuka, sesosok tubuh telanjang muncul di depan Luan. Itu adalah seorang wanita, wanita yang sangat cantik. Saat wanita itu melihat Luan, matanya dipenuhi ketakutan. Dia secara naluria ingin mundur, tetapi dia jelas tidak berani. Dia segera berlutut di depan Luan di depan pintu dan berkata dengan suara gemetar, Mas. Tuan. Luan mengerutkan kening. Selain wajahnya, ada noda darah di tubuh wanita tersebut. Jelas sekali bahwa dia telah lama disiksa. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Luan memandang wanita itu dan berkata dengan lembut, cepat pergi. Serahkan sisanya padaku. Tubuh wanita itu bergetar. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Dia menemukan bahwa mata pemuda ini tidak memiliki jejak keinginan jahat, hanya kedalaman dan kegelapan total. Ada juga kemarahan yang terus-menerus ditekan. Luan tidak mengatakan apapun. Dia menoleh untuk melihat semua ruangan di depannya. Matanya menyipit. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 yang tak terhitung jumlahnya meledak, dengan cepat menelan semua kunci di depan pintu penjara. Setiap kunci meleleh dengan cepat, diikuti oleh hembusan angin, dan setiap pintu dibuka. Bas. Suara banyak pintu dibuka sungguh mengejutkan. Semuanya, tinggalkan tempat ini. Luan berkata cepat, tanpa membuang waktu, dia menghilang dalam sekejap. Luan benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak wanita yang dipenjara di kastil. Dia benar-benar ingin mengatur para wanita ini dan mengusir mereka. Tapi Luan tidak bisa menyerah untuk melacak keberadaan pemimpin sekte itu. Jika tidak, jika pemimpin sekte tersebut melarikan diri, lebih banyak perempuan yang akan menderita. Tapi, apa yang membuat Luan merasa aneh adalah ketika dia membuka semua pintu kastil dan mencari kemana-mana, dia masih tidak menemukan jejak pemimpin sekte itu. Dia memang bertemu dengan dua guru surgawi level 7, tetapi dari kondisi kedua orang ini, status mereka sepenuhnya setara. Dengan kata lain, mereka bukanlah pemimpin aliran sesat. Luan dengan mudah membunuh mereka berdua. Orang-orang lainnya sama sekali bukan ancaman bagi Luan. Mereka semua terbunuh. Luan mencari di seluruh kastil, dan memastikan bahwa tidak ada titik buta. Namun dia masih belum bisa menemukan pemimpin aliran sesat itu. Mungkinkah pemimpin sekte itu tidak ada di sini ketika dia pergi hari ini? Atau apakah dia hanya menakut-nakuti pemimpin sekte itu? Bagaimanapun, Luan lebih percaya bahwa pemimpin sekte itu awalnya ada di sini. Karena hari ini adalah hari di mana Ratu Kerajaan Meng mengirim mereka ke sini. Pemimpin sekte mengalami banyak kesulitan untuk membawa mereka ke sini. Mengapa dia tertarik untuk keluar? Berdiri di puncak kastil, Luan mengerutkan kening. Karena dia tidak dapat menemukan pemimpin sekte tersebut, pertama-tama dia akan mengirim semua wanita yang melarikan diri. Bagaimanapun, ini adalah gurun yang tak ada habisnya. Dengan kekuatan para wanita ini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Jadi, Luan langsung menerobos bagian atas atap kastil, mengeluarkan suara, ledakan. Semua wanita telah melarikan diri dari kastil. Ketika mereka mendengar suara itu, tubuh mereka gemetar dan mereka segera menoleh untuk melihat ke tengah. Mereka melihat Luan berdiri di udara. Luan juga melihat mereka. Wanita-wanita ini telanjang bulat. Mata Luan sedikit menyipit. di langit ke tengah kerumunan. Di bawah tatapan ketakutan para wanita, dia dengan cepat membuka susunan teleportasi. Susunan teleportasi ini sama dengan yang mengirim ratu pergi. Namun, Luan telah mengembangkannya sedikit. Susunan teleportasi ini mengarah langsung ke kamar tidur ratu. Wanita-wanita ini telanjang bulat. Jika mereka diteleportasi ke tempat lain, mereka pasti tidak akan bisa hidup. Jika dikirim ke kamar tidur ratu, mereka bisa diatur dengan baik. Ayo pergi. Luan berteriak saat melihat ketakutan di mata wanita itu. Beberapa wanita tidak mengetahui apa itu susunan teleportasi, tetapi beberapa dari mereka mengetahuinya. Mereka sudah muat dengan tempat ini. Kemanapun susunan teleportasi membawa mereka, itu lebih baik daripada tinggal di neraka. Segera setelah Luan selesai berbicara, para wanita itu dengan cepat berlari ke susunan teleportasi dan langsung menuju ke dalamnya. Dengan seseorang yang memimpin, langkah selanjutnya menjadi lebih mudah. Susunan teleportasi yang dibuat oleh Luan sangat besar. Itu bisa menampung beberapa orang secara berdampingan. Semua wanita bergegas masuk satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 15 menit, hampir 100 wanita telah masuk dan menghilang ke dalam gurun. Luan menutup susunan teleportasi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandangi kastil besar di depannya. Selama dia tidak membunuh pemimpin sekte jahat itu, itu berarti operasi ini telah gagal tidak peduli berapa banyak wanita yang dia selamatkan. Harga kegagalannya juga sangat tinggi. Kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan reputasi Ratu Anjlok. Melihat kastil di depannya, Luan mengerutkan kening. Dia merasa telah melewatkan sesuatu. Intuisinya memberitahunya bahwa pemimpin sekte jahat itu masih berada di dalam kastil. Hanya saja dia belum menemukannya. Di mana dia? Mata Luan menjadi dingin. Karena semua wanita telah diselamatkan, dia tidak perlu menahan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan kastil. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke kastil. Dia berteriak dengan suara rendah, padatkan. Suara mendesing. Dalam sekejap, hawa dingin yang mengerikan menyapu setiap dinding kastil. Seluruh kastil segera memancarkan aura besar dan dingin. Melihat kastil di depannya yang sepenuhnya diserang oleh aura dingin, Luan tiba-tiba melayangkan pukulan ke kastil. Gemuruh. Kastil itu meledak sebagai respons, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. 1700. Gemuruh. Kastil besar itu hancur berkeping-keping oleh tinju Luan, meledak ke segala arah. Setelah kastil dihancurkan, banyak murid kultus raja ilahi yang bersembunyi terungkap. Memang benar, ada banyak pintu rahasia di kastil yang bahkan Luan tidak temukan. Namun, murid-murid ini tidak terlalu kuat, dan tidak satupun dari mereka adalah guru surgawi tingkat 7. Mereka tidak dapat menahan dampak tinju Luan dan mati bersama kastil. Melihat kematian murid-murid ini, mata Luan tidak menunjukkan rasa kasihan, hanya rasa dingin. Asteris gemuruh. Asteris. Bebatuan yang pecah terus menghantam tanah, dan kastil di depannya runtuh, rata dengan tanah. Persepsi Luan dengan cepat menyapu setiap inci tanah, tapi dia masih tidak dapat menemukan jejak pemimpin sekte. Seharusnya tidak seperti ini. Mata Luan menyipit saat dia berjalan menuju reruntuhan kastil. Dia berpikir, jika dia ingin bersembunyi, di bagian kastil mana dia akan bersembunyi. Bagian mana yang paling tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Dengan kastil sebesar itu di atas tanah, itu akan menarik perhatian orang lain. Tidak diragukan lagi, tempat teraman adalah di bawah tanah. Memikirkan hal ini, Luan segera terbang seribu kaki ke udara. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, energi langit dan bumi meledak, membentuk api merah mengerikan yang meluncur menuju tanah. Teknik api naga. Mengaum. Raungan naga seketika memecah kesunyian gurun. Megalosaurus merah meraung dan menghantam tanah tempat kastil itu berada. Asteris gemuruh. Sebuah ledakan besar terdengar, dan reruntuhan di tanah langsung terlempar. Permukaan gurun juga langsung meledak. Namun, meskipun Megalosaurus merah sekuat kilat, ia masih mendapat perlawanan yang sangat besar. Memang benar, ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah. Luan tiba-tiba meningkatkan sekejap, Megalosaurus merah menjadi lebih kuat. Cakar dan kepala naganya menyerang pertahanan gurun dengan ganas. Akhirnya, dengan ledakan, Megalosaurus merah langsung menembus pertahanan. Meledak. Luan meraung, dan dalam sekejap, Megalosaurus merah meledak di bawah gurun. Gurun sekitar puluhan ribu kaki di sekitarnya langsung diserang oleh lampu merah. Setelah itu, gurun tersebut terangkat dan terlempar beberapa ribu kaki ke langit. Itu lebih mengerikan daripada gurun manapun. Namun, Luan tidak menyipitkan mata karena ledakan tersebut. Sebaliknya, matanya terbuka lebar dan dia mencoba menggunakan persepsinya untuk bergegas menuju ledakan untuk menyelidiki situasi di bawah tanah. Namun, saat persepsinya hendak menuju ke gurun, itu diblokir oleh kekuatan yang kuat. Kemunculan kekuatan ini segera mengguncang tubuh Luan, dan dia mengerutkan kening. Aura ini sangat kuat. Suara mendesing. Hembusan angin kencang tiba-tiba meletus dari gurun pasir, seketika menyapu pasir dalam radius beberapa ribu kaki, menghamburkannya ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh kastil gurun menjadi sunyi, dan segalanya menjadi jelas. Luan berdiri kokoh di langit. Matanya serius saat dia melihat ke bawah ke arah gurun. Seperti yang dia duga, ada ruang luas di bawah gurun. Ini adalah ruang yang hampir sepenuhnya tertutup, dan dari kelihatannya, ini jelas merupakan tempat untuk bercocok tanam. Di tengah ruangan ini, tiga pria sedang menatapnya. Berdiri di tengah adalah seorang pria muda, dan matanya penuh amarah dan kebencian. Dalam sekejap, Luan mengetahui segalanya. Tanpa diragukan lagi, pemuda ini adalah pemimpin aliran sesat, dan dua pria di sampingnya berada pada tahap akhir dan tahap puncak dari tingkat ke-7. Mereka harus menjadi pelindung pemimpin aliran sesat. Beberapa saat yang lalu, pemimpin sekte itu sedang melakukan terobosan. Benar sekali, itu adalah langkah terakhir bagi pemimpin sekte untuk menerobos dari tahap puncak tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Karena ini adalah momen penting, ketiga orang ini tidak melakukan intervensi untuk mencegah kehancuran kastil, dan menyaksikan dia melepaskan semua wanita. Tidak peduli apapun yang terjadi, menembus ke level ke-8 lebih penting. Setelah terobosan berhasil, seluruh kekuatan sekte akan mengalami perubahan kualitatif. Namun, mata serius Luan bersinar dengan sedikit rasa dingin. Meskipun pemimpin sekte telah berhasil memasuki tingkat ke-8, dia tahu bahwa dia masih sangat mempengaruhinya. Dugaan Luan benar, semua itu terlihat dari fluktuasi aura pemuda tersebut. Pemimpin sekte telah meminta pengikutnya untuk mengirim Ratu Meng ke sini hari ini karena dia yakin dia akan menembus tingkat ke-8 sebelum tengah malam, dan dia ingin Ratu Meng melayaninya sebagai hadiah. Namun, dia tidak menyangka lawan sekuat itu akan datang setelah Ratu Meng. Dia berada pada saat kritis untuk menerobos, jadi tentu saja, dia tidak bisa memaksa keluar dari pengasingan untuk menyerang Luan. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia juga tidak bisa membiarkan pelindung belakang kiri membunuh lawannya, karena begitu dia keluar dari bawah tanah, kemungkinan besar lawannya akan menemukannya, dan kemungkinan besar akan mengganggu terobosannya. Seperti kata pepatah, lebih baik aman daripada menyesal. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi selama terobosannya. Namun, Luan masih mempengaruhinya, dan pengaruhnya sangat mendalam. Dialah yang membangun kastil ini, jadi meskipun dia sedang menerobos, indranya masih bisa merasakan segala sesuatu di dalam dan di luar kastil dengan jelas. Orang ini terus-menerus membunuh bawahannya, tapi itu tidak masalah. Hal utama adalah dia telah melepaskan semua wanita cantik terbaik yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Ini adalah dampak menjadi sangat tidak stabil saat dia menerobos. Tentu saja, yang lebih buruk adalah serangan Luan barusan. Dari menerobos kastil hingga menyerang tanah, kemunculan Megalosaurus Merah telah memaksanya keluar dari pengasingan terlebih dahulu untuk menghadapinya. Hal ini telah menyebabkan kerusakan besar pada terobosannya. Meskipun dia juga seorang guru surgawi tingkat delapan, kekuatannya sangat tidak stabil setelah keluar dari pengasingan dengan paksa. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat berkurang. Tidak hanya itu, setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan, banyak masalah mungkin muncul karena keluar dari pengasingan secara paksa. Misalnya kestabilan level kultifasinya, yang sangat fatal bagi kultifasi. Dan semua ini disebabkan oleh bocah di langit ini. Melihat bocah ini, pemimpin sekte itu mengertakkan gigi karena kebencian. Tangkap dia, pemimpin sekte itu mengertakkan gigi dan meraum dengan keras, robek dia. Iya. Kedua penjaga di sisinya segera mengangguk, dan kemudian sosok mereka melesat secara eksplosif ke arah Luan yang berada di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok melintas di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan jarak di antara mereka diperpendek dengan kecepatan yang sangat cepat. Keduanya mengacungkan senjata saat terbang. Ketika mereka hanya berjarak 4.000 kaki dari Luan, mereka segera mengirim dua seni surga menyapu ke arahnya. Salah satunya adalah keterampilan surgawi atribut air dengan efek area, sementara yang lainnya adalah keterampilan surgawi atribut petir dengan satu target. Namun air tersebut bukanlah air biasa, melainkan air kru bercampur pasir. Itu sangat lengket dan bisa dianggap setengah dari keterampilan surgawi tipe kontrol. Akibatnya, hampir mustahil bagi Luan untuk menghindari serangan teknik surgawi dengan atribut petir dalam teknik surga dengan efek area ini. Memang benar begitu, tapi Luan tidak mengelak sama sekali. Menghadapi atribut air keterampilan surgawi yang bahkan lebih cepat, Luan segera menyerang dengan telapak tangannya dan berteriak, urat off the ocean. Ledakan. Semua atribut air keterampilan surgawi langsung membeku menjadi es, dan terbang menuju perapal mantra dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah serangan. Melihat ini, memutuskan koneksi dengan keterampilan surgawi agar tidak terluka oleh udara dingin. Keterampilan surgawi atribut air telah ditangani, tetapi keterampilan surgawi atribut petir hanya berjarak 2000 kaki dari Luan. Menghadapi energi petir dahsyat yang sepertinya ingin menelannya, Luan segera membentuk deep ice spike sepanjang 10 kaki di sekelilingnya. Ujung deep ice spike mengarah ke energi petir dan melilit dirinya di tengah. Ledakan. Energi petir menyapu, tapi paku es dalam yang besar ini menembus petir seperti tombak panjang. Energi petir tidak dapat menghancurkan deep ice spike sama sekali dan melesat lebih tinggi ke langit. Dari awal sampai akhir, Luan tidak bergerak sama sekali di langit. Sedikit ejekan muncul di mata dingin Luan. Dia memandang kedua orang di bawah seolah-olah dia bertanya kepada mereka, hanya itu yang kamu punya. Dua orang di bawah langsung marah. Jika keduanya tidak dapat menjatuhkan satu orang, mereka tidak dapat hidup lagi. Atribut petir guru surgawi melambaikan pedang besar di tangannya dan menyerbu ke arah Luan. Atribut air guru surgawi di samping juga terus mengganggu Luan. Namun, atribut petir guru surgawi menyerang di depan Luan dengan energi petir yang dahsyat. Dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Luan, tetapi situasinya justru sebaliknya. Bukan saja dia tidak membunuh lawannya dengan cepat, tapi lawannya malah membunuhnya. Di matanya, gerakan lawan muda ini diremehkan dan sepenuhnya nyaman. Dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan, cahaya dingin melintas melewati tenggorokannya, tetapi tidak setetes darah pun muncrat. Udara dingin membekukan daging di atas dan di bawah tenggorokannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum atribut air guru surgawi di bawah dapat bereaksi, atribut petir guru surgawi telah kehilangan seluruh kekuatannya dan terbang menuju tanah. Luan tiba-tiba mengubah arahnya dan bergegas menuju atribut air guru surgawi dengan kecepatan penuh. Es dalam dan udara dingin Luan menekan atribut air guru surgawi. Kecepatan melarikan diri guru surgawi dari atribut air tidak secepat Luan. Hanya dalam beberapa gerakan, seluruh tubuh guru surgawi dengan atribut air diserang oleh udara dingin. Semua pembuluh darahnya dibekukan menjadi es batu. Dia jatuh dari langit dan menabrak potongan daging yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan-reruntuhan. Setelah membunuh kedua orang itu, Luan masih berdiri di langit, menatap pemuda di gurun itu. Pemuda itu juga sedang menatapnya. Saat keduanya saling memandang, mata mereka menunjukkan tekat untuk membunuh.